Tales of Herding God Season 7 Bab 61 Peta Pembebasan Apa yang kamu katakan itu benar tetapi juga salah. General Kint tersenyum, tidak ada cara untuk meneliti asal-usul reruntuhan besar. Namun, ketika kami mendirikan kekaisaran perdamaian abadi pada saat itu, kami menerima Oracle. Dalam Oracle, itu menyatakan bahwa reruntuhan besar adalah tanah yang ditinggalkan oleh para dewa dan menginginkan orang-orang yang ditinggalkan oleh dewa untuk tetap berada di reruntuhan besar dan tidak pernah keluar. Jika ada orang yang terlantar keluar, mereka akan dibunuh tidak peduli apapun. Dari apa yang saya dengar, selain Eternal Peace Empire, banyak negara lain juga telah menerima nubuat serupa. Namun, tidak hanya penduduk asli reruntuhan besar yang tinggal di sini, ada juga orang-orang jahat yang tidak punya tempat untuk bersembunyi di dalam reruntuhan besar. Dari apa yang saya lihat, orang-orang ini bahkan lebih berbahaya daripada orang-orang yang ditinggalkan. Tuan Muda ketujuh bertanya dengan rasa ingin tahu, saya melihat pedagang memasuki Great Ruins di stasiun perbatasan, mengapa Eternal Peace Empire harus melakukan bisnis dengan orang-orang yang ditinggalkan dari Great Ruins? Tuan Muda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi meskipun reruntuhan besar mungkin tandus, sumber daya alam mereka berlimpah. Ada banyak bahan langka, harta berharga dan kulit binatang buas yang berharga yang dapat ditukar dengan barang-barang tidak berharga seperti bumbu. Mengapa kita menentang saya T? General Kin melanjutkan, dengan saling menukar bantuan dengan reruntuhan besar di stasiun perbatasan, saya bahkan tidak tahu berapa banyak yang kami hasilkan selama bertahun-tahun ini. Menggunakan uang ini untuk melengkapi penggunaan militer, ini memungkinkan kekaisaran perdamaian abadi kita untuk memiliki tentara yang terlatih dan kuat yang jauh melampaui negara lain. Tuan Muda Ketujuh bertanya lagi, bagaimana jika ada orang-orang terlantar yang mencoba menyelinap melewati perbatasan, bukankah itu buruk? Seiring dengan Oracle pada waktu itu, ada juga beberapa harta. Mereka disebut Mirror Inspeksi dan digantung di atas melewati gunung yang mengarah ke Kerajaan Perdamaian Abadi. Selama mereka ditinggalkan orang-orang dari reruntuhan besar, mereka akan menjadi disorot oleh Mirror Inspeksi. Imperial Preceptor memperkirakan bahwa orang-orang yang ditinggalkan mungkin memiliki garis keturunan yang berbeda dari kita, tetapi dia tidak dapat menemukan sesuatu yang berbeda bahkan setelah memeriksa melalui tubuh mereka. General Kin tersenyum, setiap tahun beberapa gunung melewati akan menangkap banyak orang setan yang mencoba melarikan diri ke Kerajaan Perdamaian Abadi kita. Beberapa dari mereka dieksekusi di tempat sementara yang lain dibawa ke tambang biji. Itu akan dianggap beruntung bagi mereka untuk bertahan hidup satu hingga dua tahun. Kapal berangsur-angsur berlayar. Di tebing, Kin Mu berseru dengan kagum, orang itu sangat kuat. Penglihatannya sangat kuat, tidak heran dia bisa menjadi jenderal pada usia muda. Dia mencoba menyusun peta topografi sungai Surging, mungkinkah apakah Kekaisaran Perdamaian Abadi memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar? Dia sedikit bingung. Reruntuhan besar jelas merupakan tanah tandus yang penuh dengan bahaya di mana-mana. Bahkan setelah matahari terbenam, akan ada invasi kegelapan. Dia tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang bagus untuk Eternal Peace Empire untuk memindahkan pasukan mereka ke reruntuhan besar. Jika pasukan Kekaisaran Perdamaian Abadi yang datang terlalu kecil, itu tidak akan cukup untuk mengisi kesenjangan antara gigi binatang buas yang aneh. Jika terlalu besar, di mana mereka akan bersembunyi saat malam tiba. Itu karena ada terlalu banyak bahaya di reruntuhan besar, yang mengapa tidak ada yang bisa memerintah reruntuhan besar. Bahkan Kekaisaran Perdamaian Abadi Jika Kekaisaran Perdamaian Abadi ingin menyerang, mereka akan jatuh dengan keras. Tiba-tiba, Kinmu teringat sesuatu dan segera meminta, teman besar, segera kembali ke istana penindasan DUM dan hancurkan peta reruntuhan besar. Kera iblis bangkit dan meraih gajah naga. Dengan raungan, ia melompat ke gajah naga dan berlari menjauh. Karena Kekaisaran Perdamaian Abadi mulai menggambar peta topografi sungai Surging, itu akan membantu mereka bahkan lebih jika mereka menemukan peta di istana penindasan DUM. Kinmu memiliki ekspresi gelisah saat ia berpikir pada dirinya sendiri. Sangat disayangkan untuk menghancurkan peta tetapi dia sudah menghafal peta Great Ruins jauh di dalam benaknya dan tidak akan pernah melupakannya. Tidak lama kemudian, air sungai tiba-tiba menjadi merah. Kinmu bingung ketika dia melihat kehulu hanya untuk melihat air menjadi lebih merah. Tuan muda, ada mayat di sungai. Hulinger berteriak dengan takjub. Kinmu juga melihat mayat-mayat tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Terlihat hulu, semakin banyak mayat melayang turun. Ada banyak ikan dan binatang buas sungai di bawah air ketika mereka mengaduk air sambil mengambil kesempatan untuk memakan mayat-mayat ini, menciptakan keributan yang cukup dalam proses. Membuka mata langitnya, Kinmu melihat wajah-wajah yang mengambang di air yang membuat tubuhnya bergetar. Mayat-mayat ini adalah pengunjung yang sama yang bergegas melewati lembah Jade Cloud sekarang. Dengan sungai yang bergolak, darah merah menjadi lebih intens. Bahkan es mengambang pun diwarnai merah. Ini bukan apa yang bisa dilakukan seratus mayat. Sungai surging sangat lebar, dengan lebar tiga mil. Dengan arus yang deras, darah seratus orang tidak akan bisa mewarnai sungai itu menjadi merah. Ekspresi Kinmu membeku ketika ia melihat gelombang mayat yang mengalir turun dari hulu. Bukan hanya gelombang mayat, itu adalah ribuan mayat yang dicampur dengan potongan-potongan es mengambang yang membentuk gelombang es mayat. Orang-orang ini adalah praktisi kuat yang sedang menunggu untuk menyergap jenderal. Ada sejumlah besar dari mereka, dipisahkan menjadi kelompok-kelompok, menuju ke hulu dan menyiapkan formasi untuk menyergapnya. Namun mereka semua dibunuh oleh jenderal. Membentuk gelombang es mayat berarti bahwa orang-orang ini semuanya mati pada saat yang sama. Mereka semua meninggal pada saat yang sama di bawah tangan jenderal atau praktisi yang kuat di atas kapal. Kinmu menenangkan dirinya. Itu masih pertama kalinya dia melihat pemandangan yang mengerikan. Itu bahkan jauh lebih mengerikan daripada pembantaian di desa yang dia lihat ketika dia mengikuti Nenek Si untuk melahirkan bayi ketika dia masih muda. Saat itu, jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya dan ditangkap kembali oleh Nenek Si. Sekarang, meskipun menjadi seorang praktisi seni bela diri, jiwanya masih goyah setelah melihat pemandangan seperti itu. Terlalu kejam. Jika seorang jenderal kecil kekaisaran perdamaian abadi bisa begitu kuat dan kejam, seberapa besar dampaknya pada tanah ganas ini jika kavaleri lapis baja kekaisaran perdamaian abadi memasuki reruntuhan besar. Kinmu menggelengkan kepalanya dan mengusir kegelisahannya. Dia kemudian menoleh ke Hulinger dan memperingatkan, jangan keluar untuk minum beberapa hari ini, katakan pada saudari-saudarimu untuk berperilaku baik dan jangan keluar. Hulinger segera mengangguk. Dia mungkin iblis tapi pemandangan di depan matanya membuatnya takut. Linger, kembalilah dulu untuk mencari saudarimu, aku akan turun untuk melihat-lihat seandainya ribuan mayat ini menumpuk dan membentuk bendungan. Menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, Kinmu melompat dan berlari di dinding tebing sampai dia mencapai permukaan sungai. Dia kemudian melangkah di sungai dan pergi. Mayat-mayat ini menumpuk dengan es mengambang dan di setiap tempat yang mereka lewati, semakin banyak es mengambang yang tersapu saat mereka terus melonjak ke hilir. Kinmu dengan cepat menyusul gelombang es mayat hanya untuk melihatnya tumbuh lebih besar. Ketika es bertabrakan satu sama lain untuk membuat suara gerindera, mayat-mayat itu tergencet menjadi potongan-potongan saat mereka melayang di atas es. Berlari tiga mil ke hilir, es yang mengapung sudah menumpuk menjadi gunung es yang menakutkan di sungai dengan mayat tergantung padanya. Gelombang es dan gunung es menjadi lebih berat dan lebih tinggi karena perlahan mengalir ke depan. Bahkan air sungai yang mengalir ke hilir terhalang, menyebabkan permukaan sungai di belakang naik. Kinmu mengerutkan kening. Sungai itu masih mengalir di jalur lurus tetapi ketika mencapai oasis di mana Woman Wu berada, akan ada belokan di Surging River. Jika es mengambang tidak bisa lewat di sana, itu akan menjadi macet dan berubah menjadi danau yang dibendung. Air sungai dan es mengambang akan menumpuk dari waktu ke waktu, setinggi 300 meter. Ketika air pasang surut dan gunung es tidak bisa lagi menahan tekanan, itu akan hancur dan runtuh. Banjir besar akan menyapu dan menelan segala sesuatu di jalannya. Tidak peduli apakah itu manusia atau binatang, mereka semua akan tersapu oleh banjir. Ada banyak desa di reruntuhan besar yang dibangun di tepi sungai untuk memudahkan perjalanan. Jika banjir meletus, dia tidak tahu berapa banyak desa yang akan terkena dampak bencana. Nenek Sidan yang lainnya masih hilir mengeruk sungai. Mereka mungkin masih tidak tahu bahwa danau yang dibendung akan terbentuk di sini. Hanya ada kepala desa yang tersisa di desa dan tidak nyaman baginya untuk bergerak sehingga siapa yang dapat membantu saya memecahkan masalah dengan gelombang es. Kinmu merenung dengan keras. Gelombang es telah mengalir melewati desa lansia penyandang cacat sementara mengeluarkan suara gerindra saat bongkahan es bertabrakan satu sama lain. Dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa mengatasi gelombang es. Di pintu masuk desa, kepala desa tidak terganggu sampai dia tiba-tiba melihat Kinmu dan gelombang es mengalir di depan desa dengan mata terbuka lebar. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, pang ini, menyebabkan masalah lagi. Karena blokade yang disebabkan oleh gelombang es, permukaan sungai hampir menyebar ke kakinya. Pada saat ini, Kivital mengalir keluar dari tempat kepala desa patah kakinya dan berubah menjadi dua kaki. Dia kemudian naik ke langit dan duduk, menatap Kinmu. Kaki-kaki ini dibentuk oleh Kivital dan tampak tidak berbeda dari kaki asli. Jika Kivitalnya tersebar, kakinya juga akan lenyap. Itu benar, aku bisa menemukan Women Wu. Di sungai, mata Kinmu menyala dan segera mempercepat langkahnya. Dengan beberapa langkah di permukaan sungai, dia melompat ke gunung es dan dengan semburan kekuatan, dia melompat maju dan meninggalkan gelombang es di belakangnya. Berlari maju dengan kecepatan terbang, dia akhirnya mencapai oasis di jantung sungai hanya dalam waktu singkat. Oasis itu seperti pulau yang sunyi dan di pulau itu ada sebuah kuil yang menahan monster tua bernama Women Wu. Kinmu mencapai oasis hanya dalam beberapa langkah dan bergegas langsung ke kuil kumuh. Di dalam kuil, seorang gadis kecil dengan tiga kepang sedang mengayunkan kakinya dengan kebosanan saat menunggu mangsanya mengirim diri ke pintu. Melihat Kinmu bergegas masuk, matanya memerah karena marah karena bertemu musuhnya. Gadis kecil itu segera melompat turun dari tangan Buddha dan bersembunyi di balik patung Buddha, menatap tajam ke arah Kinmu dengan kebencian. Wanita Wu, maksudku tidak ada salahnya. Kinmu dengan cepat menjelaskan, gelombang es hampir tiba, saya butuh bantuan Anda untuk menghancurkan gelombang es. Gadis kecil itu keluar dari belakang patung Buddha dan melompat ke tangan sang Buddha lagi tanpa banyak minat, tidak tertarik. Gelombang es terjadi setiap tahun dan dengan perlindungan patung Buddha di sini, gelombang es tidak akan membanjiri tempat ini. Tatapan Kinmu berkedip dan berkata, saya bisa memotong rantai Anda dan membebaskan Anda. Mata wanita Wu menyala sebelum menjadi kusam lagi ketika ia menggelengkan kepalanya, jika itu adalah para tetua di desamu, mereka bisa memotong rantai tetapi Anda tidak bisa. Kivital Kinmu melonjak dan menyapu pedang pelindung junior dari punggungnya dan memotong. Bunyi berderang. Suara besar bergema dan salah satu rantai melilit Buddha besar memiliki celah yang dalam. Yang aneh adalah celah di rantai itu sebenarnya sembuh secara otomatis. Tanpa penjelasan lebih lanjut, dia membangkitkan kivitalnya dan menebangnya dengan ayunan lain. Dentang, dentang, dentang. Serangkaian suara renyah terdengar dan rantai segera terputus oleh Kinmu. Wanita Wu tertegun. Keheranan dan kegembiraan muncul dalam hatinya. Namun, Buddha tembaga tiba-tiba membuka matanya dan berteriak dengan suara seperti guntur, mahluk jahat, beraninya kamu merusak praktik keagamaan saya dan merusak jasa saya. Bab 62. Memanjakan praktik agamamu dan merusak prestasimu. Kinmu mencibir ketika dia memotong sisa rantai, kau hanya patung Buddha tembaga jadi dari mana jasa Anda berasal. Apakah jasa Anda menahan wanita Wu di sini? Tapi Anda menutup mata ketika wanita Wu memakan manusia di di depan Anda. Jika Anda memiliki jasa, itu semua akan disiasiakan oleh Anda. Tubuh Buddha besar bergetar ketika tanda darah di tubuh tembaga bersinar. Dengan daun-daun emas yang menutupinya, ia menjadi Buddha yang luar biasa berkilau dalam cahaya kemasan ketika berbicara dengan suara yang teredam. Apakah Anda tahu berapa banyak orang yang akan dimakan dan dihancurkan jika Anda membebaskannya? Aku hanya tahu bahwa itu telah menyembunyikan tulang yang tak terhitung jumlahnya di belakangmu dan menggunakanmu untuk melakukan kejahatan. Aku tidak melihatmu melakukan sesuatu tentang itu. Kinmu memotong rantai kedua dan mencibir, gelombang es tepat di luar kuil terjadi beberapa kali dalam setahun. Pernahkah Anda melakukan sesuatu tentang hal itu? Untuk memecahkan masalah pasang surut air kemudian dianggap suatu prestasi, tetapi duduk di kuil untuk menahan monster tidak, apalagi membiarkan monster itu memakan orang. Jika kamu menghancurkan gelombang es untuk menyelamatkan rakyat jelata di hilir, maka kamu akan mendapatkan pahala yang besar. Patung Buddha bersinar dengan cahaya kemasan dan tangannya bergerak seolah-olah dia menjadi hidup. Wanita Wu segera berteriak dengan ketakutan, keledai botak tua itu adalah seorang Buddha jahat. Dia berusaha memurnikan saya sampai mati. Cepatlah. Kinmu bergerak cepat dan keluar dari kuil dalam sekejap saat ia menggunakan junior protector swat untuk memotong rantai di luar kuil. Dosa-dosa semua kehidupan harus disapu bersih oleh air bah. Hanya dengan begitu mereka dapat membersihkan diri dari kejahatan. Mereka menuai apa yang mereka tabur. Boom. Getaran dahsyat keluar ketika sang Buddha tembaga berdiri dan membelah kuil dengan kepalanya. Ia meraung seperti guntur yang mengguncang langit dan bumi. Kamu roh jahat, beraninya kamu merusak ajaran Buddha. Kamu makhluk jahat yang keras kepala tidak bisa tercerahkan. Rantai yang merantai tembaga Buddha dan wanita Wu langsung tampak menjadi hidup ketika mereka bersiul di udara dan menembak ke arah kinmu. Ajaran Buddha mu adalah tentang menyelamatkan dirimu dengan menyelamatkan orang lain dan tidak menyelamatkan orang lain demi menyelamatkan mereka. Kemunafikan. Kinmu melompat dan menghindari lilitan rantai. Dia menggunakan junior protektor swatnya untuk memotong rantai terakhir. Masih pantas bagimu jika kamu membunuh woman Wu saat itu ketika kamu berhasil mengendalikannya. Tapi kamu hanya menahannya dan masih membiarkannya membahayakan orang. Mengapa? Karena memakan orang adalah dosa-dosanya, dan semakin besar dosanya, semakin besar pahala Anda untuk memurnikannya. Bah, dosa-dosa wanita Wu bagi orang-orang yang dimakannya harus dihitung sebagai dosa Anda juga. Bunyi berderang. Junior protektor swat bertabrakan dengan rantai dan kekuatan yang kuat keluar dari rantai, menangkis pedang harta itu. Kinmu mendengus dan tersandung kembali sambil menghindari rantai yang seperti dua ular sanca hitam. Dia kemudian mencibir, dengan banjir di sekitar kuil, Anda tidak hanya duduk di sini dan menolak untuk membantu orang, tetapi bahkan menghentikan saya dari membantu orang, dan Anda masih berpikir untuk mendapatkan pahala. Biarkan saya katakan, ada banyak orang tua di desaku yang membantu melawan gelombang es setiap tahun, menyelamatkan orang-orang biasa dan binatang buas, menyelamatkan banyak nyawa. Jika seseorang bisa menjadi seorang Buddha hanya dengan pahala semata, masing-masing dari mereka sudah akan menjadi tubuh emas Buddha besar dan tidak suka Anda, hanya patung tembaga. Konyol. Buddha tembaga itu sangat besar dan dengan mengangkat kakinya, sang Buddha berjalan keluar dari kuil yang kumuh. Dengan telapak tangannya bersamaan, tentang rantai logam terdengar ketika Buddha bersinar cerah dan mengusir kinmu. Semua anggota badan dan tulang kinmu terkejut ketika dia digantung di udara sementara rantai datang terbang ke arahnya. Menginjak rantai, dia berlari sepanjang itu saat dia menggunakan kivitalnya untuk memontrol junior protektor swat untuk memotong rantai terakhir yang membelenggu wanita Wu. Rantai itu seperti ular sanca yang sangat tebal saling silang di udara saat mereka menyerang ke arah kinmu, menyelaukannya. Buddha tembaga jelas terbuat dari kuningan, tetapi sangat gesit, tidak terbayangkan. Sebelumnya Buddha tembaga tidak bisa membedakan antara kinmu dan woman Wu. Hanya ketika kinmu menggunakan suara iblis Buddha tembaga akan bereaksi secara otomatis dengan mengatakan mantra Buddha untuk memurnikan wanita Wu. Sekarang kinmu telah mencoba untuk melepaskan wanita Wu, Buddha tembaga telah mengubah caranya dengan menyerang kinmu secara otomatis. Rantai tebal terbang ke arahnya ke segala arah dan kinmu menginjak salah satu rantai untuk menghindari sisa serangan. Kekuatan Buddha tembaga dari rantai perlahan-lahan tumbuh lebih kuat. Getaran yang disebabkan oleh rantai menggiling satu sama lain membuat kinmu tidak stabil. Kakinya sakit karena getaran, dan kendali pada pedang pelindung junior tidak seakurat sebelumnya. Buddha tembaga tumbuh semakin kuat seolah-olah ada kekuatan tak terbatas di tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan ini bangkit sedikit demi sedikit. Nenek Si dan Kripal pernah membesarkan Buddha tembaga ini sebelumnya dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh dengan Buddha tembaga. Nenek Si mengatakan bahwa dia pernah memutuskan untuk menyingkirkan woman Wu tetapi dihentikan oleh Buddha tembaga dan tidak berhasil. Nenek Si secara alami sangat kuat namun dia tidak bisa menyingkirkan woman Wu. Ini berarti bahwa ketika kekuatan Buddha tembaga sepenuhnya terbangun, itu akan sangat menakutkan. Dan sekarang, kekuatan Buddha tembaga bangkit sedikit demi sedikit. Bahkan jika itu sebagian terbangun, itu bukan apa yang bisa menahan kinmu. Tepat pada saat ini, kecelakaan yang menghancurkan bumi terdengar. Gelombang es dari hulu akhirnya mencapai oasis. Gunung es yang mengjulang tinggi puluhan meter itu mengalir turun di bawah arus keras dan muncul tepat di depan oasis, yang berada di belakang kinmu. Kinmu segera terselubung oleh bayangan, dan dia buru-buru menoleh ke belakang hanya untuk melihat banyak bongkahan es saling meremas ketika mereka berguling ke arah puncak gunung es sebelum berguling kembali ke sungai. Bongkahan es baru akan dikirim ke puncak gunung es lagi sebelum berguling. Dengan gelombang es menghancurkan segala sesuatu di jalannya, mayat-mayat di es hancur berkeping-keping yang tidak dapat ditemukan lagi. Satu-satunya yang tersisa adalah gunung es yang bergulir ke depan, menghancurkan segalanya dalam momentumnya. Tuh! Buddha tembaga juga tampaknya menyadari bahaya yang akan terjadi dan tidak bisa lebih peduli tentang kinmu ketika merentangkan tangannya untuk menghadapi gelombang es yang berputar, berusaha mendorongnya kembali. Bang! Di sekeliling oasis membentuk lonceng emas besar dari sinar cahaya yang menyelimuti seluruh oasis. Banyak bongkahan es bertabrakan ke lonceng emas dan menciptakan suara keras saat mereka hancur dari getaran. Setiap es mengambang yang bertabrakan dengan lonceng emas akan menyebabkan riak cahaya keemasan menyebar. Dari sudut pandang kinmu, itu adalah pemandangan yang indah dan luar biasa. Setelahnya, gelombang es bertabrakan, menyebabkan suara seperti dentuman petir, memekakkan telinga. Di tengah-tengah suara, bel-bel cincin emas juga bisa didengar. Kekuatan alam melawan seni Buddha-Buddhisme dari tembaga Buddha sangat menggoncangkan dunia. Bahkan oasis berayun dari getaran dan sepertinya itu bisa tenggelam ke dalam air kapan saja. Gelombang es terhalang oleh oasis dan lonceng emas, dan ini menyebabkannya tumbuh semakin tinggi. Gelombang es di kedua sisi sudah terus mengalir ke hilir melalui sisi oasis. Hanya tempat yang terhalang oleh oasis yang menumpuk es yang semakin banyak. Secara bertahap, gelombang es memiliki kecenderungan mengalir di oasis. Berdetak. Rantai bergetar saat mereka terbang menuju Kinmu. Buddha tembaga ini sebenarnya memiliki energi yang tersisa untuk mengendalikan rantai seperti ular roh untuk mengejarnya tanpa henti. Pada saat yang sama, Buddha tembaga bergerak dan mengeluarkan suara keras dari logam yang bertabrakan ketika telapak tangan terus mengenai dinding lonceng emas untuk memperkuatnya. Rantai melingkar di tubuhnya dan terbang terus-menerus dengan gerakannya saat mereka menyerang Kinmu. Sementara itu, wanita Wu yang berbentuk gadis kecil, Sian Kinger, terhuyung-huyung dari tarikan rantai dan tiba-tiba tersandung, menyebabkan wajahnya menjadi babak belur karena diseret kemana-mana. Kinmu menginjak rantai dan segera merasa bahwa kekuatan Buddha besar telah berkurang cukup banyak dan tidak menakutkan seperti sebelumnya. Dia mengambil kesempatan untuk memotong dan menghancurkan rantai terakhir dengan dentang keras saat menggunakan pedang pelindung junior. Wanita Wu tertegun dan tidak bisa menahan diri dari takjub dan senang ketika mengangkat lengannya untuk melihat dua lup emas di pergelangan tangannya bersama dengan rantai yang rusak. Ada juga lup emas di sekitar pergelangan kakinya yang menyeret dua rantai yang rusak. Berhentilah melamun dan bergeraklah cepat. Kinmu berteriak keras saat dia terbang. Wanita Wu tertawa keras dan tubuhnya tiba-tiba melotot cepat. Kulit Sian Kinger pecah secara acak dan mengungkapkan tubuh aslinya yang ditutupi dengan tulang. Dengan seratus kaki menari di angin, ia berteriak, Adikku, lompat ke tubuhku dan aku akan membawamu keluar dari sini. Kinmu mendarat di tubuhnya. Tubuh iblis besar ini ditutupi oleh pelindung tulang saat menerobos maju ke belakang oasis sambil menyeret lup dan rantai emas. Kakinya bergerak sangat cepat dan segera naik ke udara. Seratus kaki di bawah tubuh panjangnya bergerak serempak saat menerobos udara dan menyerbu ke dinding lonceng emas. Makhluk jahat, kamu pantas dan kamu masih berpikir untuk melarikan diri. Buddha tembaga berbalik dan tangan kuningannya meraih kekosongan. Lup emas dan rantai di tubuh wanita Wu bergetar dan mulai terbang mundur. Sementara itu, rantai pada tubuh Buddha tembaga juga terbang dengan sendirinya seolah-olah mereka ingin menyambung kembali dengan rantai yang rusak. Darah wanita Wu mengalir dingin. Itu jatuh dari tarikan rantai di tubuhnya. Kekuatan yang berasal dari rantai di kakinya tumbuh lebih besar dan benar-benar menariknya mundur terus-menerus. Menggunakan semua kekuatan dalam seratus kaki, itu mencoba yang terbaik untuk merangkak ke depan tetapi tidak bisa membantu diseret kembali. Kin Mu berencana menggunakan ki untuk memanipulasi pedangnya untuk memotong lingkaran emas pada tungkei wanita Wu ketika tiba-tiba, sinar cahaya yang sangat halus melintas dan membuka bel emas sebelum melewati di antara mata Buddha tembaga. Buddha tembaga melolong dan telapak tangannya meraih bagian depan matanya. Wanita Wu tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan dan segera berlari untuk berlari. Dengan beberapa langkah, itu naik ke udara dan bergegas keluar dari daerah yang diselimuti oleh lonceng emas, menghilang di permukaan sungai. Di belakang mereka, Buddha tembaga terus melolong. Tiba-tiba lonceng emas runtuh dan gunung seperti gelombang es runtuh, mengubur oasis bersama dengan Buddha tembaga. Kuil kuno juga hancur pada saat itu. Seluruh oasis diratakan. Kamu dan aku selalu memikirkan urusan kita sendiri. Buddha tembaga sangat marah. Tapi sebelum bisa menyelesaikan kata-katanya, ia didorong turun ke sungai oleh arus es bersama dengan oasis. Bab 63. Di udara, cahaya halus terbang dan bersembunyi di dalam rambut kepala desa. Kepala desa bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan berjalan ke bawah di udara, kembali ke desa lansia penyandang cacat. 30 mil ke hilir, surging river mengambil belokan di sini untuk pergi di sekitar gunung sehingga mengalir melewati jurang. Gelombang es macet di sini dan lebih banyak es mulai menumpuk sampai seluruh jalur sungai terhalang. Wanita Wu, berhenti. Wanita seratus kaki putih ke labang tulang membawa Kin Mu ke langit dan meluncur ke depan seperti naga dengan kecepatan sangat cepat. Setelah mendengar kata-kata Kin Mu, itu mendarat di puncak kiri jurang dan tertawa dingin, mengapa saya harus mendengarkan Anda? Kin Mu melompat turun dari punggungnya, tampak bingung, aku sudah menyelamatkanmu sehingga kau secara alami harus membantuku dengan memecah bendungan es di sungai untuk membalasku. Wanita Wu menggoyangkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi siang kinger. Dengan anggota tubuhnya menyaret rantai, itu melompat di sekitar Kin Mu beberapa kali dengan rantai berderak. Kemudian, itu menjulurkan kepalanya dari punggung Kin Mu dan terkekeh. Aku harus membayar kamu karena kamu membantuku. Apakah kamu lupa? Betapa menyedihkannya kamu memperlakukan aku sebelumnya? Aku hampir terbunuh oleh keledai tua botak. Tidak hanya itu, kamu bahkan merampas semua harta yang telah aku sembunyikan selama ini. Aku seharusnya memakanmu sebagai gantinya. Kin Mu tersenyum, tapi kamu tidak berani. Leher wanita Wu tiba-tiba tumbuh beberapa meter. Itu melilit beberapa kali di sekitar Kin Mu sebelum menatap lurus ke wajahnya dan mencibir. Saya tidak berani. Sekarang Anda tidak memiliki keledai botak tua untuk membantu Anda. Mengapa saya tidak berani? Aku tinggal di desa Lansia penyandang cacat dan aku punya sembilan pena tua. Masing-masing dari mereka bisa dengan mudah membunuhmu. Kin Mu tersenyum dan melanjutkan, tidak peduli bagaimana Anda mengubah wajah Anda atau seberapa jauh Anda berlari. Mereka dapat dengan mudah melacak Anda, dengan mudah membunuh Anda, dan dengan mudah membuat Anda berharap bahwa Anda tidak pernah dilahirkan di dunia ini. Rasa menggigil turun ke tulang belakang wanita Wu dan lehernya menyusut kembali, kembali ke gadis manis yang melompat-lompat sambil menggoyang-goyangkan lup emas dan rantai di tangannya. Aku takut pada sesepu Anda, tetapi saya tidak wajib membantu Anda. Keledai tua botak itu benar, sekarang setelah kau menyelamatkanku, aku akan melakukan kejahatan dan memakan orang. Mengapa aku harus membantumu menyelamatkan orang? Aku pergi sekarang. Itu berbalik dan pergi dengan rantai berderak. Kinmu tiba-tiba berkata, Wanita Wu, seperti apa yang diberitakan agama Buddha, meletakkan pisau tukang daging dan menjadi Buddha di tempat. Kalimat ini terlalu dangkal dan tidak memiliki perbedaan antara yang baik dan yang jahat sehingga sulit untuk benar-benar mempercayainya. Namun, jika Anda membantu saya menyelesaikan danau yang dibendung dan menyelamatkan banyak nyawa di hilir, itu akan menjadi jasa Anda yang akan menjadi pahala yang jauh lebih besar daripada yang pernah dilakukan Buddha. Wanita Wu menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang untuk mendengarkan dengan rasa ingin tahu. Kinmu melanjutkan, membantu saya menyelamatkan orang akan menaikkan pahala Anda seratus kali lebih tinggi dari Buddha tembaga yang menahan Anda. Jika Anda bertemu dengannya lagi, apakah dia masih memiliki wajah untuk menahan Anda? Wanita Wu mencondongkan kepalanya ke satu sisi dan memikirkannya sebelum tertawa. Kamu ada benarnya? Aku akan membantumu. Hei hei, keledai tua botak berpura-pura menjadi benar dengan menggunakan fakta bahwa aku sudah makan terlalu banyak orang menahan saya atas nama keadilan. Dia juga mengatakan bahwa dia akan menggunakan air sungai yang mengaduk-aduk ini untuk membasuh dosa-dosa saya. Saya telah mengatakan kepadanya bahwa saya hanya makan orang karena saya lapar dan tidak jika mereka baik atau jahat. Saya hanya perlu makan seperti Anda manusia perlu makan nasi, ayam, dan sayuran ketika Anda lapar. Ia memandangi sungai yang dibendung di bawah dan melanjutkan, saya tidak punya perasaan dengan orang-orang yang saya makan jadi saya hanya memperlakukan mereka sebagai makanan. Anda tidak punya perasaan dengan sayuran dan nasi itu sebabnya Anda memakannya. Botak mengatakan saya memiliki alasan yang keliru dan menekan saya. Dia melakukannya dengan baik sehingga saya memutuskan untuk memakan orang di pelipisnya dan tidak membiarkannya memiliki kelebihan. Namun, jika jasa saya ada di atasnya, saya akan melihat apakah dia masih memiliki wajah untuk menekan saya. Hem, ada terlalu banyak es di sungai, jika senjata roh saya masih ada, saya bisa menembus es. Namun, senjata roh saya semua disita oleh botak. Hum. Kinmu mengendalikan Junior Protector Sword dan menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang untuk mengurangi gelombang es yang menghalangi jurang di bawah. Wanita Wu, bantu aku. Pedang yang memotong rantai. Mata Wanita Wu menyala dan mengungkapkan bentuk aslinya. Dengan seratus kaki bergerak bersama, ia melompat menuruni tebing. Kinmu melompat dan mendarat di punggungnya. Seratus kaki kelabang tulang putih kemudian terbang di udara dan membawa Kinmu ke blokade yang terbuat dari gelombang es. Membelah. Kinmu berteriak saat pedang pelindung Junior memotong gelombang es. Pada saat yang sama, Wanita Wu mengeluarkan nafas dan kivital iblis yang menakutkan bergegas keluar dan melonjak dengan panik ke pedang pelindung Junior. Pedang pelindung Junior ini tiba-tiba melebar 300 meter dan memotong gelombang es. Gelombang es semakin tinggi dan semakin tinggi karena es yang mengambang terus dikirim ke blokade pembekuan. Jika terus menumpuk seperti ini, itu pasti akan menjadi bencana bagi kehidupan di kedua pantai di sungai Surging. Junior Protector Swat menebas udara dan tempat pedang itu lewat, dua dinding udara bisa dilihat dengan mata telanjang. Pedang panjang 300 meter itu kemudian mendarat di bendungan es, menebas sampai habis seperti tahu. Ini buruk. Ekspresi Women Wu berubah sangat dan hampir terbang tetapi sudah terlambat. Bendungan es segera runtuh di bawah tekanan air sungai yang bergolak, menyebabkan banyak es yang hancur terbang langsung ke arah mereka setelah diperas di bawah tekanan air. Dari kelihatannya, itu jelas bencana yang menenggelamkan. Bahkan sebelum bendungan es menghantam mereka, badai telah menekan mereka untuk jatuh dari langit. Cici-ci. Banyak pecahan es terbang ke arah yang acak. Wajah Kinmu tiba-tiba merasakan gelombang rasa sakit ketika salah satu pecahan es menyerempet wajahnya. Kivitalnya padat dan memiliki pertahanan yang sangat kuat. Dia tidak bisa terluka dari pukulan kerai yang mengamuk namun pecahan es begitu cepat sehingga mereka benar-benar bisa menyakitinya. Dari situ, orang bisa membayangkan betapa berbahayanya jika bendungan es itu menimpa mereka. Wanita Wu membawanya dan berlari ketika pecahan es dari segala ukuran terbang melewatinya bersama dengan gelombang-begelombang. Setelah itu, badai bersama dengan pecahan es dan ombak besar menghantam tubuh mereka, membuat monster dan manusia terbang. Gedebuk Dua bunyi gedebuk datang dari sisi tebing yang berlawanan saat Kin Mu dan Wanita Wu menabrak tebing dan menempelkan diri di dinding. Salah satu dari mereka tergeletak dalam bentuk X sementara yang lain dalam serangkaian bentuk H. Kemudian, suara pedang yang melengking bisa terdengar. Ketika Kin Mu mendengar suara ini, dia tahu ada sesuatu yang salah saat pekikan pedang langsung menuju ke arahnya. Dia segera membuka kakinya dan mendengar suara denting saat pedang pelindung junior hampir menusup pahanya. Fiuh! Kin Mu menghela nafas lega, sekarang kakinya telah membentuk A, karena junior protektor SWOT hanya berjarak 5 inci dari tubuhnya. Di sampingnya, iblis besar itu tertawa terbahak-bahak. Kin Mu tidak bisa menahannya selain tertawa juga. Tawa iblis dan manusia tumbuh semakin keras saat bergema di seluruh jurang. Di bawah mereka, air sungai melonjak maju dan krisis diselesaikan oleh duo aneh ini. Tidak lama kemudian, Kin Mu dan Wanita Wu, yang telah berubah menjadi Sianlinger duduk di tebing sambil meletakkan tangan mereka ke belakang saat mereka melihat langit biru dan awan putih. Mereka mengalami ketenangan di hati mereka. Siapa Buddha tembaga itu? Tanya Kin Mu. Dia dari biara petir kecil, jenis berbeda yang telah mencapai penerangan, iblis seperti aku. Wanita Wu memandangi lingkaran emas di kakinya, dikatakan bahwa Patriark Biara Tunder Celap Kecil telah memuja agama Buddha dan menjadi murid Biara Tunder Celap Besar. Namun, ia memberontak dan meninggalkan Biara Tunder Celap Besar untuk menciptakan Biara Kecil Biara Tunder Celap, menganugerahkan gelar rulai kecil pada dirinya sendiri. Saya pernah mendengar bahwa ia dipaksa masuk ke dalam reruntuhan besar oleh rulai dari Biara Tunder Celap Besar dan karenanya Biara Tunder Celap Kecil juga pindah ke reruntuhan besar. Generasi berturut-turut adalah yang bertanggung jawab atas biara petir kecil semua iblis seperti saya tetapi mereka menyebut diri mereka rulai kecil. Saya di Kuil Kuno adalah rulai kecil generasi ini. Sekarang Anda telah memotong rantai dan membebaskan saya, he he, Anda memilikinya untuk Anda. Biara petir kecil, rulai kecil. Kinmu bingung kata-kata, biara petir kecil di reruntuhan besar. Tentu saja, Biksu Iblis jarang terlihat. Biksu dari Biara Tunder Celap kecil sangat kecil dan pasti akan membalas dendam, apalagi rulai kecil mereka. Wanita Wu mencibir, dengan temperamen botak tua itu, dia pasti akan membalas dendam padamu. Tiba-tiba, teriakan marah terdengar dengan keras, sebagai manusia, kamu benar-benar bersekutu dengan iblis. Hari ini, kita sebagai tuan dan murid harus menaklukkan setan. Kinmu melihat ke atas dan melihat beberapa pengikut Tao berjalan. Ada pria dan wanita muda bersama dengan seorang penatua. Penatua Tao memiliki kesederhanaan tentang kebenaran sementara para pria dan wanita muda mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Jelaslah mereka adalah praktisi kuat yang datang ke reruntuhan besar dari dunia luar untuk pengalaman itu. Rekan-rekan pendeta Tao, iblis ini dan aku baru saja menyelesaikan krisis dan menghancurkan danau yang dibendung ini untuk menyelamatkan banyak nyawa di hilir. Kinmu bangkit dan berkata, setan ini telah menyelamatkan banyak nyawa dan tidak. Diam, orang-orang terlantar. Penatua Tao berteriak keras dalam pengabdian kepada kebenaran yang mengilhami penghormatan, kamu layak untuk mati bahkan lebih karena bersekongkol dengan setan dan membantu penjahat melakukan kejahatan. Hari ini kita akan menyingkirkan kalian berdua. Murid-murid saya, mengatur formasi dan menaklukkan iblis. Aku lapar. Gadis kecil di sebelah Kinmu mengjilat bibir merahnya dan memberitahunya. Beberapa orang lebih buruk daripada iblis. Dengan minatnya berkurang, Kinmu melompat dari tebing dan masuk ke sungai di bawah. Suaranya terdengar, Wanita Wu, dengan ini aku membebaskanmu. Kamu bebas. Mendarat di sungai, dia menginjak ombak. Ceritan datang dari puncak jurang ketika Wanita Wu mengungkapkan bentuk aslinya dan memulai pembantainya. Setelah beberapa saat, iblis telah mengisi perutnya dan berlari ke langit, merayap ke awan sebelum menghilang. Cowert Boy, jika takdir memungkinkan, kita akan bertemu lagi, awan iblis menyusul suara Kinmu dan woman Wu darinya sebelum pergi dari kejauhan. Bab 64. Sungai musim semi secara bertahap menghangat. Sudah lebih dari 10 hari sejak Kinmu menghancurkan bendungan es bersama Wanita Wu. Pohon-pohon wilau di tepi sungai telah mendapatkan kembali keteduhannya bersama dengan kicau burung dan bunga-bunga harum sementara gelombang es surut. Di jantung sungai, Kinmu tiba-tiba berhenti di langkahnya, namun, dia tidak tenggelam ke sungai dan tetap berdiri di permukaan air. Riak menyebar dengan indah di bawah kakinya. Dia menggunakan black tortoise vital key untuk mengendalikan kondisi air sehingga dia masih bisa tetap berdiri di atas air seperti itu adalah tanah datar. Dia sudah memahami teknik mengendalikan air menggunakan black tortoise vital key dengan lancar. Chi! Suara pedang yang terbang di udara menembus langit. Kinmu sedang mencoba menggunakan jari-jarinya untuk mengontrol pedang pelindung junior, membuatnya menjentikkannya ke atas, mengolesinya secara horizontal dan meretasnya ke bawah. Pedang itu bergerak bersama tubuhnya dan melakukan semua gerakan paling dasar. Dia telah mempelajari teknik-teknik permainan pedang paling mendasar dari kepala desa beberapa hari ini. Selain menusuk, ia juga mempelajari teknik seperti retas, kurva, pari, wave, poke, jab, cut, dan smear. Namun, kepala desa tidak mengajarinya keterampilan pedang dan hanya membuatnya berlatih gerakan paling dasar hari demi hari. Sementara itu di sisi sungai, Blind berdiri di sana tanpa bergerak dengan tongkatnya, seperti patung. Bahkan sejak Kinmu mengucapkan selamat tinggal pada Women Wu, dia kembali ke desa untuk memberitahu penduduk desa tentang bagaimana dia melepaskan Women Wu. Ketika dia sampai di bagian biara petir kecil, Matua dan yang lainnya melarangnya meninggalkan desa. Bahkan jika dia akan meninggalkan desa, dia perlu ada seseorang yang menemaninya. Di sungai, suara angin semakin kencang. Setiap kali Kinmu melepaskan pedangnya, itu akan membangkitkan angin dan ombak. Apa yang kepala desa ajarkan kepadanya adalah gerakan paling dasar dari permainan pedang, tetapi mereka semua meledak dengan kekuatan yang menakjubkan di tangannya. Dengan setiap latihan, angin dan ombak di sungai akan tumbuh lebih besar dan lebih mendesak. Dengan tusukan pedangnya, permukaan sungai akan terbelah 30 meter dan 3 meter, menyebabkan semua ikan besar dan binatang buas sungai menjauh. Dengan sebuah gerakan, air sungai melonjak ke langit dan tercebur dalam hujan lebat. Dia kemudian melanjutkan dengan belokan dan air sungai berubah menjadi naga air yang bergegas ke depan. Meskipun itu mungkin adalah gerakan paling sederhana yang membutuhkan penggunaan Ki untuk memanipulasi pedang, kekuatannya tetap kuat di tangannya. Dia telah mengolah gerakan-gerakan dasar ini selama lebih dari 2 tahun dan sudah mengetahuinya dengan saksama. Namun kepala desa masih tidak memberikan langkah lengkap. Tiba-tiba telinga buta berkedut dan dia berteriak, muer, saatnya berhenti, sebuah kapal akan datang. Kinmu menaruh junior protektor SWAT kembali ke kantong pedang di punggungnya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat sebuah kapal berlayar ke bawah dan tertegun sejenak, karena kapal ini adalah orang yang menyusun peta topografi sungai Surging. Sekarang setelah kapal berlayar kembali dari hulu, mereka pasti telah selesai menyusun jalur air sungai Surging. Membuka langkahnya, dia menghindari jalan yang dilalui kapal. Mengalir bersama sungai, kecepatan kapal sangat cepat dan segera mencapai di depan mereka. Seruan kekaguman datang dari kapal, untuk berdiri di sungai tanpa bergerak, keterampilan yang rapi dan kivital yang padat. Kinmu memandang sumber suara dan melihat Jenderal Kin berdiri di kepala kapal menatapnya bersama dengan pemuda dengan bayi kecil lemak yang memegang kipas lipat. Es misterius dari Istana Naga. Hati Kinmu berubah dingin ketika dia melihat lempengan besar es misterius. Di dalam es yang misterius, ada manik naga yang menggantung tinggi bersama dengan tangan yang menggenggamnya. Dia hanya bisa melihat itu karena barang-barang lainnya di bawah bongkahan es tersumbat di sisi kapal. Namun, bahkan hanya dengan itu, dia tahu dari mana es yang misterius itu, serta tangannya, berasal. Jelaslah bahwa ketika Sang Jenderal dan orang-orangnya sedang menyusun peta topografi sungai Surging, mereka telah menemukan Istana Naga di bawah sungai. Ketika mereka mencari ke sana, mereka pasti menemukan Gulinuan dan Naga Muda yang disegel oleh Manik-Manik Naga. Pada saat ini, Naga Muda itu masih berada di es misterius. Jenderal ini belum membunuh jiwa ibu naga dan kemungkinan besar telah menjaga jiwa ibu naga untuk mencegah es misterius meleleh. Tujuan mereka adalah Naga Muda di es. Jika es misterius itu mencair, naga muda itu akan mati. Dia pasti berniat untuk membawa es misterius kembali ke Kekaisaran Perdamaian Abadi dan mengundang Tuhan untuk menyembuhkan Naga Muda, karena itu dia belum menyelamatkan Gulinuan. Itu adalah pemuda yang berada di puncak dengan kera iblis. Bayi muda yang gemuk itu berkata dengan heran, aku tidak menduga kivitalnya begitu padat, bahkan lebih kuat dari kiku. Tiba-tiba, suara Gulinuan datang dari es, saya bisa merasakan pedang pelindung junior saya. Jenderal Kin Feiyue, hentikan kapal, pedang pelindung junior saya sudah dekat, yang menipu saya sudah dekat. Kapal berhenti dan tatapan Jenderal Kin mendarat pada Kin Mu, kaulah yang menipu pedang pelindung junior dari pelindung junior pangeran mahkota. Kin Mu menjawab, dia ingin memakanku jadi aku menangkis pedangnya. Karena kamu berhasil membawanya keluar dari istana naga, dapatkah kamu membawa sarungnya untukku juga? Itu hanya akan menjadi satu set lengkap dengan sarungnya. Tatapan Kin Feiyue berkedip, untukmu. Ini pedang keluarga Kekaisaran, tidak mungkin untuk memberikannya padamu, tolong kembalikan pedang pelindung junior kembali ke keluarga Kekaisaran. Kin Mu menggelengkan kepalanya dengan bingung, mengapa saya harus mengembalikannya ketika saya menipu dengan kemampuan saya sendiri. Bayi muda yang gendut, yang juga dipanggil Tuan Muda Ketujuh, tertawa terbahak-bahak, apa yang dikatakan pemuda ini sungguh menarik. Kin Feiyue mendengus dingin dan berkata dengan acu-ta'acu, untuk berbohong kepada pejabat keluarga Kekaisaran dan rencana setelah harta karun seorang pejabat keluarga Kekaisaran, apakah Anda tahu seberapa parah kejahatan Anda? Tidak ada keluarga Kekaisaran di Great Ruins. Kin Mu bertanya, bingung, di tempat tanpa hukum seperti ini, siapa yang bisa menghukum saya? Agar kamu menjadi tak kenal takut ini, sepertinya kamu memiliki seseorang untuk diandalkan. Kin Feiyue menatap pantai dan muridnya tiba-tiba berkontraksi. Dia kemudian dengan sungguh-sungguh bertanya, Junior King Feiyue, murid Eternal Peace Imperial Preceptor, General Loyalitas dan bela diri peringkat 4 teratas, Eternal Peace Empire. Bolehkah saya tahu bagaimana cara mengatasi senior yang ada di pantai? Blind menyandarkan dirinya di tongkat bambu dan tertawa kecil, hanya orang buta, apalagi yang bisa Anda sebutkan dengan saya. Hanya orang tua yang cacat. Ekspresi Kin Feiyue tenggelam saat dia melihat sekeliling dan melihat disablet Elderly Village di sudut matanya. Dia kemudian tersenyum, 3 tahun yang lalu, Mo Beifeng, kepala prefektur dari prefektur 5 kecambah kekaisaran perdamaian abadi kita memimpin banyak ahli Li River Sword Sekte keruntuhan besar untuk membalas dendam. Kemudian, ada orang yang menemukan tubuh mereka di hilir. Saya secara pribadi telah memeriksa mayat Mo Beifeng dan yang lainnya, mereka ditikam sampai mati oleh tombak tetapi orang yang menikamnya tidak menggunakan tombak dan menggunakan tongkat bambu. Senior, apakah Anda juga menggunakan tongkat bambu? Dengan tongkat bambu di tangan blind, dia berseri-seri, apalagi yang bisa digunakan orang buta jika bukan tongkat bambu. Tongkat ini digunakan untuk navigasi kalau-kalau saya menendang batu ketika saya tidak bisa melihat dengan benar. Qin Fei Yue mendengar hal-hal yang secara tidak langsung tersirat dari apa yang dikatakan blind dan menegaskan dugaannya. Dia kemudian mencibir, Senior, Mo Beifeng seharusnya mati di dekat sini, apakah saya benar? Apakah senior melihat sesuatu pada saat itu? Blind menjawab dengan muram, apa yang bisa saya lihat ketika saya seorang buta? General, Anda pasti bercanda. Saya pernah mendengar nama Mo Beifeng sebelumnya, ia benar-benar mati di bawah tangan jahat. Ini menyakitkan hati saya. Sementara monyet-monyet menangis tanpa henti dari satu sisi sungai ke sisi lain, meninggalkan orang-orang hebat dari generasi penerus yang berduka untuk mereka. Betapa memilukan, betapa menyedihkan. Dia mengangkat tongkat bambu dan dengan lembut mengetuk permukaan sungai. Gelombang melonjak di permukaan sungai besar, menyebabkan seluruh sungai tiba-tiba bergetar hebat beberapa kali. Ombak di kedua pantai melonjak hingga 30 meter langit. Bahkan kapal bergoyang tak menentu, menyebabkan banyak prajurit di dalamnya kehilangan pijakan mereka. Di bawah sungai, air membelah menjadi dua sisi dan mengungkapkan tulang raksasa binatang buas yang berwarna hijau kehitaman dan seolah-olah sebuah pulau kecil muncul di tengah-tengah sungai. Surging River bergetar, mengguncang binatang raksasa ini keluar dari air dan ke udara sebelum jatuh kembali ke dalam air. Kinmu segera melihat bahwa binatang raksasa ini sedang dirantai. Ujung lain rantai diamankan ke kapal, yang menjelaskan mengapa kapal bisa bergerak sangat cepat. Itu adalah upaya binatang buas raksasa. Apa yang aneh adalah bahwa setiap bagian lain dari sungai itu bergetar hebat dan hanya permukaan sungai di bawah kaki Kinmu yang tetap tenang. Tuan Muda Ketujuh segera memegang sisi kapal kalau-kalau dia mungkin tersandung ke sungai. Namun, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak, senior tua, itu seharusnya, betapa sedihnya dia harus mati sebelum dia mendapatkan kemenangan, meninggalkan orang-orang hebat dari generasi penerus yang berduka untuknya. Anda salah. Kinmu tidak bisa membantu menjawab, Tuan Muda ini, dia bermaksud bahwa jika kalian semua mati di sini, akan menyedihkan bahwa dia harus mati sebelum dia mendapatkan kemenangan, sedangkan karena kalian semua masih hidup dan hanya tahu bagaimana untuk membuat keributan, kalian semua jelas akan menjadi monyet yang tak henti-hentinya menangis dari satu sisi sungai ke sisi lain. Jika kamu masih bersikeras untuk mendapatkan kebenaran, kamu hanya harus mati di sini. Kakek buta sebenarnya sangat bijaksana. Wajah blind penuh dengan kebanggaan dan terkekeh, Muir masih orang yang paling mengenal saya. Jika itu kripal atau div, itu akan mencemoh saya karena dianggap sembrono. Sudut mata Kin Fayeue berkedut. Kekuatan orang buta itu lebih kuat di luar harapannya. Beruntung pria buta itu hanya mengetuk sungai surging. Jika dia menjentikan, seluruh surging river mungkin saja dijentikan olehnya. Dalam es misterius, Gulin Wan tutup mulut. Dia jelas berspekulasi kekuatan blind hanya dari dia mengetuk sungai. Dia tahu blind tidak bisa dianggap enteng dan jika dia bersikeras menginginkan pedang, dia mungkin akan mati di sini. Kita akan meninggalkan junior protector sword di sini dulu, ayo kita pergi. Berlayar. Kin Fayeue meletakkan perintah dan seorang tentara segera mengeluarkan trompet dan meniupnya. Suara yang keluar dari trompet itu sangat dalam dan ketika binatang raksasa di bawah air itu mendengar suara trompet itu, ia mulai membangkitkan ombak. Air sungai besar tiba-tiba terangkat seperti gunung air yang lebih tinggi dari permukaan sungai lainnya, karena terseret di sepanjang kapal dan mengalir ke hilir. General Kin, bukankah kamu mencoba bertanya pada orang buta yang adalah orang yang telah membunuhmu Beifeng? Mengapa kamu pergi sebelum mendapatkan jawaban? Tuan ketujuh muda menjulurkan kepalanya keluar dari pelayan istana di sekitarnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan muda, saya sudah mendapatkan jawaban saya. General Kin mencibir, Mo Beifeng meninggal di tangan orang buta tadi. Dewa tombak yang luar biasa direduksi menjadi seorang buta dan telah bersembunyi di desa kecil ini. Apa entitas menakutkan lain yang harus bersembunyi di pengasingan bersamanya? Aku tidak dapat menangani desa kecil ini, oleh karena itu, saya hanya dapat meminta penguatan. Baju besi di tubuhnya bergetar dan cahaya di matanya seperti benturan tombak dan pisau. Di bawah seluruh langit, setiap tempat adalah tanah kedaulatan. Untuk perbatasan tanah, setiap individu adalah menteri kedaulatan. Runtuhan besar ini juga merupakan tanah keluarga kekaisaran dan bukan tanah tanpa hukum. Mo Beifeng adalah pejabat dari keluarga kekaisaran jadi bagaimana dia bisa mati di tangan belantara. Desa ini harus dihancurkan dan dimusnahkan untuk menunjukkan kekuatan kekaisaran kita dan kekuatan kekaisaran pembimbing kita. Biarkan kekaguman kaisar kita turun ke reruntuhan besar. Sangat mengesankan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar, membuat tulang punggung Jendral Qin merinding. Dia menoleh ke belakang dalam kesulitan hanya untuk melihat seorang pria lumpuh tanpa sadar muncul di belakangnya dan bersandar di sisi kapal dengan senyum sederhana. Mata Qin Feiyue berkedut sesaat dan sosok ripple menghilang dan sekarang kembali bersamanya. Dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana lelaki lumpuh itu menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Dahi Qin Feiyue tertutup keringat. Telapak tangannya sudah ada di gagang pedangnya tetapi dia bahkan tidak berani bergerak sama sekali. Apakah Imperial Preceptor tahu tentang ambisi besarmu? Kripple membungkuh dan melihat peta topografi dari Surging River di kapal dan tertawa. Apakah Imperial Preceptor berencana untuk memindahkan pasukannya ke Great Ruins dengan membuat Anda datang untuk menyusun peta topografi dari Surging River? KK, naga kecil ini sangat menyedihkan. Eh, Gulinuan, ada apa dengan wajah bau itu? Aku akan mengambil sarung pedangmu. Spandukmu juga tidak jelek, aku akan mengambil ini juga. adik kecil ini, potongan batu Giyokmu cukup bagus dan begitu juga ini penggemar. Bah-bah, kamu sebenarnya cewek, sungguh sial. Kinfe Yue tiba-tiba melihat sedikit celah dan berbalik ketika dia menghunus pedangnya dalam sekejap tetapi pria yang cacat di belakangnya sudah menghilang. Tawa lelaki lumpuh itu datang dari beberapa mil jauhnya, kembalilah dan beritahu Imperial Preceptor untuk menjaga kakiku dengan aman dan jangan kehilangan itu. Aku akan kembali untuk itu secara pribadi. Bab 65 Sial, segel resmiku tingkat 4. Ekspresi Kinfe Yue berubah sangat saat ia segera mencari di pinggangnya. Segel resmi peringkat 4 hilang, menyebabkan keringat dingin menggulung keningnya. Itu masalah besar, kehilangan keb resmi. Namun, karena dia adalah murid Imperial Preceptor, dia masih bisa menyimpannya. Yang membuatnya lebih takut adalah dia tidak memperhatikan ketika lelaki lumpuh itu mencuri meter air resminya. Bagaimana jika pria lumpuh itu tidak mencuri keb resminya dan sebaliknya, menikam jantungnya dari belakang. Dia menggigil tak terkendali pada pikiran itu. Wajah Tuan Muda Ketujuh memerah karena malu ketika dia memeluk dadanya sendiri dan memerintahkan banyak pelayan istana untuk mengelilinginya sehingga tidak ada yang bisa melewatinya. Ketika Kripple mencopet beberapa harta dari dia, dia hanya menemukan bahwa dia adalah perempuan ketika dia mencuri pakaian femininnya. Kripple dianggap menyentuh wanita tabu ketika dia mencuri. Itulah sebabnya ada celah dan mengapa Kinfei Yue memiliki kesempatan untuk menyerangnya, memberinya hanya kesempatan untuk melarikan diri. Ria Lumpu ini adalah dewa pencuri yang menyelinap ke istana kekaisaran untuk mencuri diskaisar, pencuri perampok surga. Kinfei Yue menekan shock di hatinya. Melihat bahwa Tuan Muda ketujuh baik-baik saja, ia menghela nafas lega, ye. Tuan Muda pasti terkejut, karena ketidakmampuan saya. Gulin Wan yang berada di Es Misterius bahkan lebih terkejut. Ria Lumpu itu benar-benar berhasil mencuri sarung pedang pelindung Junior dari tubuhnya. Tidak hanya itu, sepanduk hitam di tangannya yang lain juga dicuri oleh lelaki Lumpu itu. Disegel dalam Es Misterius, dia tahu betapa keras dan dingin Es Misterius itu. Bahkan seorang ahli hebat seperti dia membeku dan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Ketika Kinmu menipu pedangnya, dia juga menghabiskan kivitalnya hanya untuk mengirim Junior Protector Sword keluar dari Es Misterius. Namun, Ria Lumpu ini hanya mengabaikan Es Misterius dan menyentuhnya dengan lembut. Itu seperti tangan hantu yang dengan mudah menyapus panduk hitam dan sarung pedangnya. Tuan Gu, lelaki Lumpu ini telah bertualang ke Istana Kekaisaran pada masa itu dan memasuki perbendaharaan Kekaisaran di depan begitu banyak praktisi kuat. Ada banyak sekali perangkap dalam perbendaharaan Kekaisaran tetapi mereka semua tidak berguna. Dia masih berhasil mencuri diskaisar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Kinfei Yue berkata, untungnya, Imperial Preceptor mencegatnya dan berhasil menebas salah satu kakinya yang surgawi. Meski begitu, Imperial Preceptor tidak dapat menghentikannya pergi dengan diskaisar. Dia akhirnya menghilang tanpa jejak. Gu Linuan tercengang. Hanya setelah beberapa waktu dia bertanya, dengan kaki yang hilang, dia masih bisa menghilang tanpa jejak. Apakah ini tercapai karena kaki surgawi atau tangan surgawi? Tiba-tiba, tangisan binatang buas bergema dari bagian depan kapal. Kinfei Yue heran dan segera berlari ke kepala kapal. Murid-muridnya berkontraksi tak terkendali ketika dia melihat jaring laba-laba didirikan di depan kapal, mengunci beberapa mil dari sungai di tempatnya. Binatang buas raksasa, yang menarik kapal, telah bertabrakan dengan jaring laba-laba dan tidak dapat membebaskan dirinya sendiri tidak peduli berapa banyak ia berjuang. Sungai kemudian membelah dan seekor laba-laba besar perlahan merangkak keluar dari bawah sungai, menyaret binatang buas itu ke jaring laba-laba. Itu kemudian memuntahkan jaring secara terus-menerus sebelum menenggelamkan giginya ke dalam tubuh binatang raksasa itu. Bahkan ketika banyak prajurit menggunakan Ki untuk memanipulasi pedang dan memanggil seni surgawi, mereka tidak mampu memaksa laba-laba besar untuk mundur. Bahkan jaring laba-laba tidak bisa ditebang. Segera, binatang raksasa itu layu dan hanya selapis kulit yang tersisa. Tubuh Kin Feiyue bergetar, bahkan tangan yang memegang pedang harta bergetar. Dia ingin meretas laba-laba raksasa sampai mati, tetapi dia tidak berani bergerak. Dia melihat apotek berwarna hijau saat dia membawa keranjang ramuan di pantai. Dia terlihat sangat biasa tetapi wajahnya telah berubah tanpa bisa dikenali dan terlihat sangat menyeramkan. Apoteker melambaikan tangannya dan laba-laba raksasa di sungai mulai menelusuri kembali jaringnya. Kemudian mengikuti sebuah utas dan merangkak kembali ke apotek sambil menyusut lebih kecil. Itu kemudian menjadi titik kecil yang menembus terowongan ramuan apotek. Tanpa jaring laba-laba menghalangi itu, kapal mulai melayang ke hilir lagi. Kin Feiyue kemudian samar-samar mendengar suara di samping telinganya, katakan imperial preceptor untuk membuang pemikiran yang tidak pantas tentang menyentuh reruntuhan besar. Hati-hati untuk tidak memprovokasi kita orang tua yang cacat. Dikelilingi oleh es misterius, suara gulinduan bergetar, ini raja racun. Kin Feiyue juga menekan detak jantungnya dan menenangkan diri, semua prajurit, dengarkan perintahku, angkat dayung, dan kembali ke kedamaian abadi. Setelah berlayar satu mil ke depan, seorang tentara tiba-tiba berteriak dengan suara bergetar, Jenderal Kin, ada seorang pria di sungai. Kin Feiyue menggertakkan giginya, wajahnya berubah menjadi hitam arang, setan mana yang berani memblokir kapalku. Apakah mereka benar-benar berpikir aku mudah dikertak? Ketuk dia sampai mati. Di tengah-tengah kalimatnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di sungai hanya memiliki tubuh bagian atas. Tidak diketahui siapa yang memotong bagian bawah tubuhnya. Pria aneh itu memegang dua pisau besar dan aneh saat dia berdiri diam di karang. Tiba-tiba, cahaya pisau merobek langit dan mengguncang dunia. Kin Feiyue melihat ke atas dan melihat awan terbelah oleh tekanan pisau. Lampu pisau mendarat dan memotong ke arah kapal. Suara mendesing. Air dari surging river dibelah dua, menjadi dua sungai dengan satu tebasan. Tujuh bintang harta karun surgawi, bangun. Kin Feiyue meraung marah. Harta surgawi dalam tubuhnya terbuka satu per satu, menyebabkan kivitalnya yang menakutkan meledak menjadi dua naga besar di sisi kapal, menggerakkannya secara horizontal sejauh 300 yard. Lampu pisau menyerempet sisi tubuh kapal. Ia terus membelah sungai dan hanya menutupnya kembali setelah mencapai bagian belakang lelaki aneh sungai itu. Hei hei, itu tidak menyenangkan melawan murid imperial preceptor. Hanya saja menarik melawan imperial preceptor. Pria aneh di terumbu itu menyarungkan pisaunya dan dengan kedua tangannya disandarkan ke terumbu, ia mengerahkan kekuatan dan melompat ke langit, menghilang tanpa jejak. Qin Fei Yue menahan kakinya agar tidak gemetar dan berteriak, menstabilkan kapal, menstabilkan. Suaranya bergetar dan bahkan dia tidak bisa mendengar dirinya dengan jelas. Dia hanya bisa duduk dulu untuk menyusun kembali dirinya. Namun, pikirannya berputar. Gu Lin Wan bahkan lebih ketakutan daripada dia saat suaranya bergetar, heaven knife. Itulah heaven knife yang pernah mengangkat pisau ke langit dan mati di tangan dewa, dia sebenarnya masih hidup. Ekspresi Qin Fei Yue tidak bisa tetap tenang, mengapa setan-setan tua begitu banyak berkumpul di sebuah desa kecil yang biasa-biasa saja di reruntuhan besar. Dewa tombak, dewa langit, dewa pencuri, raja racun. Selain orang-orang itu, makhluk menakutkan apa yang masih tersisa di desa. Dia melihat peta topografi Great Ruins. Kemudian, dia menghela nafas lega karena peta yang dia buat dengan susah payah masih ada di kapal. Orang-orang jahat itu tidak merusak peta topografi sungai Surging. Itu tidak benar. Dia tiba-tiba menyadari. Orang-orang jahat ini tidak menghancurkan peta topografi Surging River bukan karena mereka tidak bisa, tetapi karena mereka pikir itu tidak layak untuk dihancurkan. Monster tua ini percaya bahwa bahkan jika dia mengambil peta topografi ini, Imperial Preceptor tidak akan berani memasuki Great Ruins. Kenapa mereka tidak membunuh kita? Tanya Tuan Muda Ketujuh yang berpenampilan silang saat kecil. Mereka tidak berpikir kita pantas dibunuh. Qin Fei Yue menjawab dengan kasar, mereka tidak berpikir kita pantas dibunuh karena kemampuan kita terlalu lemah. Hatinya Masam. Sebagai murid Imperial Preceptor, dia selalu memandang dirinya tinggi. Reputasinya juga sangat tinggi di antara semua lapisan masyarakat. Dia tidak pernah berharap untuk bertemu begitu banyak makhluk kuat setelah hanya satu perjalanan keruntuhan besar. Kesombongan yang sebelumnya dia miliki menghilang tanpa jejak. Ketika dia pertama kali bertemu buta, dia masih memiliki jejak kesombongan dengannya. Meskipun dikejutkan oleh Blind, dia masih memiliki karakter yang luhur dan pantang menyerah. Namun, ketika ia terus bertemu dengan si cacat yang sulit dipahami, apotekar yang menyeramkan, jagal buas, karakternya yang luhur dan pantang menyerah menjadi ketiadaan dari kejutan yang diterimanya. Hanya rasa takut yang tersisa di hatinya. Tidak ada yang bisa menghentikan Imperial Preceptor. Tidak ada yang bisa menakuti Imperial Preceptor. Qin Fei Yue berpikir tentang tuannya, Eternal Peace Imperial Preceptor, dan kegelisahannya meredah. Tatapannya mengeras ketika dia bergumam, jika orang-orang tua di Great Ruins ingin menjadi belalang yang mencoba menghentikan kereta, mereka hanya akan mati dengan mengerikan. Kapal terus berlayar ke hilir ketika Qin Fei Yue tiba-tiba terpana dengan apa yang ada di depannya. Awalnya ada sebuah oasis di sini dan sebuah kuil kuno di oasis. Tetapi seluruh oasis telah lenyap tanpa jejak. Dia awalnya mengira ada sesuatu yang aneh dengan kuil kuno tapi dia tidak masuk untuk memeriksanya. Namun, dia menandainya di peta. Dia tidak pernah berpikir bahwa ketika dia kembali, kuil akan hilang. Mata terbangun. Qin Fei Yue berteriak rendah dan cahaya keluar dari matanya. Melihat ke dalam air, dia tercengang. Oasis masih ada di sana tetapi telah diratakan oleh beberapa kekuatan yang kuat. Sekarang kuil kuno telah tenggelam ke dalam air. Keruntuhan besar. Dia menenangkan diri dan memerintahkan para prajurit untuk membangunkan kivital mereka untuk mendayung kapal, meninggalkan tempat ini sesegera mungkin. Tidak lama setelah mereka berlayar, sungai membelah dan seorang Buddha Tembaga bangkit dari bawah sungai dengan rantai masih di atasnya. Meskipun Buddha Tembaga itu sangat berat, tampaknya tidak berat saat kakinya berdiri di permukaan air. Monster-monster tua dari desa Lansia penyandang cacat sebenarnya sekuat ini. Mereka tidak akan mudah ditangani. Buddha Tembaga memandang ke arah desa Lansia penyandang cacat sebelum mengerahkan kekuatan di kakinya saat dia berlari ke darat dan terus berlari. Mencuri jasaku, aku tidak akan membiarkan masalah ini beristirahat. Namun, karena Eternal Peace Imperial Preceptor mulai bergerak dan ingin memasuki reruntuhan besar, aku akan membiarkan mereka bertarung satu sama lain. Ketika mereka berada dalam perjuangan hidup dan mati, biara Tundercelap saya hanya akan menuai manfaatnya. Di desa Lansia penyandang cacat, Kinmu bertemu kripal berjalan dan melemparkan sesuatu padanya. Kinmu menerimanya dan itu adalah sarung pedang yang cocok dengan pedang pelindung junior. Kinmu tertegun sejenak dan ingin bertanya dari mana kripal mendapatkannya dari ketika kripal tiba-tiba memasukkan item lain ke dalam dadanya. Kinmu mengambil untuk melihatnya. Itu adalah pakaian putih susu yang disulam dengan pohon peoni. Itu satu kaki panjang dan memiliki garis-garis seperti pita, bersama dengan itu adalah aroma yang manis. Kakek kripal, apa ini? Tanya Kinmu dengan bingung. Senyum di wajah kripal membeku ketika dia dengan kesal berkata, handuk keringat untukmu bersihkan keringatmu. Sungguh sial, mengapa aku harus menyentuh sesuatu seperti ini? Menyentuhnya sekali meninggalkanmu dengan tiga tahun nasib buruk. Bab 66. Kinmu bingung. Mengapa menyentuh handuk keringat akan membawa nasib buruk selama tiga tahun? Kualitas, handuk keringat, ini lembut dan memiliki tekstur yang halus. Itu secara alami memiliki aroma juga, yang memang baik untuk menyeka keringat. Pasti terbuat dari jenis sutra unik yang harganya cukup mahal. Sangat jarang melihat tekstil semacam itu di grid ruins. Kinmu menyimpan handuk keringat di dadanya dan bermain-main dengan Junior Protector Swat dan sarungnya. Dia cukup senang dengan itu. Setengah bagian atas sarung pedang Junior Protector Swat berwarna emas dan dihiasi permata dan mutiara. Di mulut sarungnya, ada ukiran naga ikan yang tertelan. Di mana mulut naga ikan itu, adalah tempat di mana pedang harta keluar dari sarungnya. Setengah bagian bawah sarung pedang berwarna abu-abu perak tanpa dekorasi atau ukiran. Ekor sarungnya dipahat dengan ekor ikan naga yang berwarna emas juga. Ding! Kinmu mengembalikan pedang ke sarungnya. Kivitalnya melonjak ke sarung pedang dan pedang pelindung Junior sekali lagi terhunus. Ketika menghunus, seekor ikan naga besar muncul dari sarung pedang dan melompat di atas kepalanya, meludahkan pedangnya. Kinmu mengangkat tangannya dan mengeluarkan pedang dari mulut ikan, merasakan kepuasan. Sarung pedang itu benar-benar barang bagus. Masih memiliki penampakan seekor naga ikan. Dia mengembalikan pedangnya kembali ke sarungnya dan naga ikan menelan pedang pelindung Junior sebelum menghilang ke sarung pedang. Kinmu berada di atas bulan dan menuangkan Kivitalnya ke sarung pedang lagi. Naga ikan muncul lagi dan meludahkan Junior Protector Swat. Dia menarik pedang sebelum memasukkannya kembali, membuat naga ikan menyatu kembali ke sarung pedang. Dia bermain dengan pedang berulang-ulang sampai buta tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Mewer, berhenti bermain. Nenekmu telah membawa kembali beberapa ternak lagi, kamu harus mengembalakan sapi. Beberapa sapi ini akan menjadi dibawa ke Border Dragon City untuk dijual besok. Kinmu memberikan suara pengakuan dan segera kembali ke desa. Dia kemudian membawa ke enam sapi itu keluar ke kawanan dengan pertanyaan di dalam hatinya, nenek baru saja menjual ternak di desa beberapa hari yang lalu, bagaimana mungkin ada enam sapi lagi? Dari mana sapi-sapi ini berasal? Ketika dia berjalan keluar dari desa, dia melihat kepala desa, apotekar dan tunanetra berkumpul, membahas sesuatu. Kripal duduk di samping, membongkar spanduk hitam. Dia melemparkan bendera spanduk ke Oltma untuk memasangnya sebagai tirai untuk toko tukang kayu. Tiang itu dilemparkan ke nenek si untuk menggulingkan ayam. Keesokan harinya, Kinmu menyiapkan gerobak sapi dan nenek si tersenyum. Mewer, kali ini Anda dapat mengikuti kami ke kota. Kinmu tercengang dan senang. Dia segera membawa pedang pelindung junior, pisau pemotongan babi, tongkat bambu, palu besi dan melompat ke gerobak sapi. Blind berjalan dengan tenang dari belakang dan duduk di samping nenek si di atas kereta sapi. Gerobak penuh dengan barang besi yang dibuat oleh Mute. Ada kulit binatang dan bulu yang diperoleh Oltma, Kripal dan Kinmu dari berburu. Di antara barang-barang itu ada juga dua kambing dengan kuku mereka diikat. Tiga ekor sapi kuning besar yang dikunci di depan gerobak sapi itu sangat kuat. Ada tiga lagi yang masih diikat di belakang. Pemuda itu memecahkan cambuknya dan sapi-sapi kuning besar mengedipkan mata mereka dengan polos ketika mereka berjalan keluar dari desa. Ini adalah pertama kalinya dia memasuki kota. Karena itu dia tidak bisa menahan semangat. Dia begitu bersemangat sehingga dia merasa ingin terbang. Dia sama sekali tidak memperhatikan penampilan polos dari sapi kuning besar dan kambing gunung. Kota naga perbatasan cukup jauh dari desa Lansia penyandang cacat, sejauh 300 mil jauhnya. Karena itu memasuki kota adalah peristiwa besar. Namun dengan reruntuhan besar yang sunyi jalan-jalan tidak mudah dilalui. Pertama-tama mereka harus melintasi jalan air sebelum menyeberang beberapa mil di darat untuk mencapai border Dragon City. Kinmu mengendarai gerobak ke sisi sungai hanya untuk melihat kripal mengikat rakit bambu besar. Dia dengan hati-hati mendorong sapi ke rakit bambu dan kripal melepaskan tali tambat. Rakit bambu melayang bersama dengan sungai saat kecepatannya tumbuh lebih cepat. Namun bahkan dengan kecepatan ini mereka akan membutuhkan 4 hingga 5 hari untuk mencapai border Dragon Village. Mengambang selusin mil ke hilir blind menggunakan tongkat bambu untuk menyadap permukaan air dan rakit bambu langsung melayang ke pantai. Kinmu tidak mengerti alasan untuk melakukan itu dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke pantai. Namun dia menyadari bahwa itu adalah arahan kuil nenek dan mereka sudah banyak orang dari berbagai desa berkumpul di sana. Sebagian besar dari mereka mengendarai gerobak kuda dan gerobak sapi saat mereka menunggu di tepi sungai. Sungai Surging berbahaya dengan arus yang deras. Ada banyak monster sungai dan ikan besar yang ganas di sungai. Untuk alasan ini, semua penduduk desa dari berbagai desa biasanya memilih untuk pergi ke kota naga perbatasan pada hari yang sama. Semakin banyak orang di sana, semakin mudah bagi mereka untuk saling memperhatikan. Banyak rakit bambu ditambatkan di tepi sungai. Bahkan ada lebih banyak rakit bambu yang berlayar. Tidak lama kemudian, ada ratusan rakit bambu berkumpul. Blind mengeluarkan beberapa dupa dan menyalakannya melawan angin sebelum menempelkannya di tepi sungai. Penduduk desa lainnya juga maju untuk menempelkan dupa mereka di tanah. Asap dupa memenuhi udara dan melayang di sungai bersama angin sepoi-sepoi. Tiba-tiba, seseorang meneriakan nyanyian yang keras dan jelas. Semakin banyak orang mulai bernyanyi keras di tepi sungai. Itu adalah lagu sungai, lagu untuk menyembah dewa-dewa sungai. Denganmu, aku berkeliaran di sembilan sungai, angin puyuh naik dan air menghalangi kami dengan ombak mereka. Kami naik kereta air dengan tenda dari daun teratai, ditarik oleh dua naga untuk menarik di samping. Aku memanjat kunlun dan melihat ke segala arah, hatiku naik saat aku gelisah dan putus asa. Senja akan datang tetapi aku terlalu sedih untuk berpikir untuk kembali, dari pantai yang jauh adalah pikiranku ketika aku berbaring dan merindukan. Intonasi kuno berputar di sekitar hidung dan tenggorokan banyak penduduk desa ketika semua orang bergabung untuk bernyanyi. Dengan suara merdu dan heroik mereka, tontonan itu membuat Kinmu merasa sangat tersentuh. Tiba-tiba, permukaan air di bagian depan terbelah, saat binatang buas besar mengungkapkan kepala mereka dari air. Banyak binatang buas besar muncul dari dasar sungai. Mereka memiliki punggung berwarna hijau dan empat jaring besar yang seperti sirip. Mereka juga memiliki kepala yang mirip dengan ikan tetapi memiliki hidung panjang yang seperti tombak. Ketika kepala binatang buas besar di air naik, mereka mulai terlihat seperti bukit kecil. Hidung mereka mendekati pantai dan mereka menarik napas dalam-dalam di depan dupa. Semua kemenyan di pantai membakar dengan cepat ketika asap memasuki lubang hidung binatang buas besar ini. Binatang buas besar ini menutup mata mereka dan mengepulkan asap besar setelah beberapa saat, seolah-olah mereka sangat menikmati ini. Penduduk desa di tepi pantai mengambil kesempatan untuk membawa gerobak sapi mereka ke punggung hijau binatang buas besar itu. Melihat situasi saat ini, Kinmu juga segera mendorong gerobak ke atas salah satu punggung binatang besar. Nenek sih mengambil sepotong besar daging yang telah disiapkannya sebelumnya dan melemparkannya ke dalam air. Binatang buas besar memakan sepotong daging dan menjerit keras sebelum mengepakkan empat jaringnya dan membawa gerobak sapi bersama dengan tiga orang di hilir. Di belakang mereka, binatang punggung hijau besar mengeluarkan tangisan panjang yang berfluktuasi naik dan turun saat mereka mengiringi nada nyanyian penduduk desa sambil membawa penduduk desa maju. Ini adalah binatang aneh yang hanya ditemukan di Surging River, mereka disebut River Karrier. Nenek sih melanjutkan, pembawa sungai adalah dewa-dewa sungai yang tinggal di jantung desa. Mereka menyukai aroma dupa dan daging sapi. Yang paling mereka sukai adalah mendengarkan lagu-lagu yang memuji mereka. Orang-orang yang tinggal di sisi sungai dapat menarik mereka hanya dengan menyalakan beberapa dupa. Dengan menawarkan daging sapi kepada mereka, kita dapat membuat River Karrier membawa kita menyusuri sungai. Jika River Karrier lapar dalam perjalanan ke sana, kita harus memberinya makan lebih banyak daging sapi atau selain itu akan mogok dan melemparkan kita ke dalam air. Kinmu mendecakan lidahnya dengan heran. Kecepatan berenang dari River Karrier sangat cepat. Selain itu, mereka berenang di hilir saat mereka menahan gelombang dengan angin bertiup di wajah mereka. Itu bahkan lebih cepat daripada tunggangan yang berderap di darat. Kinmu melakukan beberapa perhitungan dan dengan kecepatan yang dilakukan oleh pembawa sungai, mereka dapat mencapai kota naga perbatasan sebelum malam tiba. Di Surging River, teriakan para karier sungai yang besar berfluktuasi naik turun bersama gunung-gunung di kedua pantai. Matahari bersinar di wajah mereka dan permukaan sungai berkilauan dengan riak kemasan. Kinmu melihat kekejauhan dan tiba-tiba merasakan tubuh dan pikirannya menjadi luas tanpa henti, seolah setiap sungai emas, gunung hijau, langit biru, dan jurang semuanya tersembunyi di dadanya. Ini adalah tanah ajaib dengan orang-orang ajaib dan binatang buas sungai. Meskipun itu adalah tanah tandus dan sungai liar yang telah mengguncang dan orang jahat kepada orang-orang di luar reruntuhan besar, sejauh menyangkut Kinmu, ini adalah tanah kelahirannya. Di malam hari, saat matahari terbenam di barat, Kinmu melihat berbagai dermaga kecil di sisi sungai. River Carrier secara bertahap memperlambat kecepatan mereka dan berenang ke dermaga. Nenek si bangkit dan tersenyum, kita hampir berada di border Dragon City. Mu'er, kendalikan gerobaknya dan biarkan kita cepat-cepat pergi ke kota. Kinmu menghentikan rakit bambu dan mendorong gerobak ke darat. Melihat ke belakang, dia melihat pengangkut sungai lainnya mencapai pantai dan penduduk desa lainnya juga dengan cepat mengendarai kereta kuda dan gerobak sapi mereka ke bawah, menuju ke arah yang sama. Gerobak sapi berjalan satu mil ke depan dan memanjat lereng bukit kecil. Ada kemiringan di depan sehingga Kinmu melompat dari gerobak sapi saat ia berencana untuk memandu sapi kuning besar terus agar gerobak tidak akan meluncur dari lereng. Namun, hatinya tiba-tiba tersentak saat dia menatap kosong pada pemandangan di depan. Di bawah lereng bukit ini, ada jalan besar menuju kota yang sederhana namun megah. Keempat sudut tembok kota memiliki pilar-pilar batu yang tebalnya 100 yard dan panjang 500 yard. Setiap pilar batu memiliki naga surgawi emas melingkar di sekitarnya yang dipahat dan dihiasi dengan daun emas. Karena itu mereka memiliki kilau emas yang cemerlang. Menara gerbang kota di kota ini juga dibangun dalam bentuk kepala naga. Gerbang kota adalah mulut naga sementara tembok-tembok menara gerbang kota itu seperti dua tanduk naga, menjadikannya jahat dan mendominasi. Border Dragon City Salah satu tanah langka yang berkembang subur di Great Ruins. Keruntuhan besar tidak memiliki sumber daya. Bumbu adalah semua komoditas berharga yang harus dibeli dari dunia luar dan tidak ada yang bisa pergi ke dunia luar. Hanya tanah yang berkembang seperti Border Dragon City yang memiliki pedagang yang datang dari dunia luar untuk membawa barang-barang mereka untuk diperdagangkan. Pada saat yang sama, mereka akan membawa barang-barang berharga dari Great Ruins dan menjualnya ke dunia luar. Pilar naga surgawi di sini jauh lebih besar dari patung-patung batu di desa kita. Dengan kekaguman yang tulus, Kinmu berseru, jika kita bisa mencurinya dan meletakkannya di pintu masuk desa kita, itu pasti akan mengesankan. Nenek si memutar matanya ke arahnya, jika kita bisa mencurinya, nenek pasti sudah melakukannya sejak lama. Kecuali jika Anda dapat membuat semua orang tua di desa mengambil tindakan, tidak mungkin untuk mencurinya. Pindahkan cepat, langit hampir gelap, kita harus cepat memasuki kota. Roda pada gerobak bergetar ketika Kinmu mengendarai gerobak sapi ke kota. Melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu, semua yang ada di border Dragon City menggelitiknya. Di kota, ada banyak kuda dan kereta. Ada juga orang di mana-mana. Itu adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak orang sejak dia dilahirkan. Selain itu, ada juga banyak gadis berpakaian bagus saat mereka berdiri di atas gedung, melambaikan tangan dengan antusias padanya, memanggilnya untuk naik bermain dengan mereka. Orang-orang di kota benar-benar ramah. Kinmu sangat bersemangat saat dia balas melambai pada gadis-gadis dan berteriak, setelah saya selesai menjual barang-barang saya, saya akan kembali bermain dengan kakak perempuan. Buta tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, muer, gadis-gadis di lantai atas ini adalah gadis yang mengambil langkah yang salah. Mereka tidak benar-benar mencoba bermain dengan Anda. Jika Anda naik, Anda akan dilucuti dari kulit Anda. Dan sum-sum tulang Anda bahkan akan dihisap. Kinmu melompat kaget, Langkah Salah Kakek Buta, mereka semua berdiri dengan mantap dan tidak tampak seperti mereka mengambil langkah yang salah. Mungkinkah mereka iblis seperti Wanita Wu? Wanita Wu mengatakan bahwa ia ingin bermain memalukan banyak hal dengan saya tetapi saya tidak setuju dengan itu. Bab 67 Buta juga tidak tahu bagaimana menjelaskan ini kepada Kinmu jadi dia hanya tertawa kasar, kota ini juga disebut kota naga yang tidak pernah tidur. Di malam hari, ada lentera yang menerangi jalan-jalan malam. Setiap desa dalam radius dari beberapa ribu mil akan berkumpul di sini untuk berdagang. Mu'er, Nenek, aku tidak akan tinggal bersama kalian lagi. Nenek, apakah Anda punya uang saku? Dia menyanggat tubuhnya dengan tongkat bambu dan mengulurkan satu tangan dengan wajah yang penuh senyum. Nenek si pura-pura tidak melihatnya. Blind mengulurkan tangannya untuk mengambil kulit binatang buas di atas kereta dan tersenyum. Mu'er, pinjamkan aku dua kulit binatang buas. Ketika aku memenangkan uang dari perjudian, aku akan mengembalikan uangmu dengan bunga di atas. Kinmu tersenyum, jangan ragu untuk mengambilnya, tidak perlu kembali. Jangan berikan padanya. Nenek si memarahi dengan marah, patua ini akan selalu lari ke sarang judi setiap kali dia datang ke sini. Setiap kali dia kalah sampai dia benar-benar bangkrut. Kedua kulit binatang sudah cukup bagi kita untuk membeli banyak bumbu. Lebih baik untuk melakukan itu daripada membiarkannya melemparkan mereka ke sungai. Setidaknya aku bisa mendengar dua pukulan bahkan jika aku melemparkan mereka ke sungai. Blind segera menyampirkan dua kulit binatang itu di tubuhnya dan pergi, menghilang ke kerumunan. Nenek si menginjak kakinya dengan marah. Kinmu bertanya dengan bingung, Nenek, apa sarang judi? Nenek si marah, kamu ingin bermain dengan gadis-gadis yang mengambil langkah yang salah dan sekarang kamu ingin pergi ke ruang judi. Mu'er, kamu belajar hal-hal buruk. Kinmu bingung, jangan marah, Nenek, saya tidak akan bermain dengan mereka seperti yang Anda inginkan. Itu benar Nenek, apakah ada sebuah catos di sini? Master Hall Catos, Fu King Yun dari Heavenly Devil Chult mengatakan bahwa saya bisa temukan dia di tempat-tempat yang memiliki catos. Nenek si menatapnya dan mencibir, sekarang kamu ingin mengunjungi rumah bordil tingkat rendah. Kamu sebaiknya tinggal jauh dari Fu King Yun, rubah centil itu. Kinmu bingung, dia jelas pergi ke sebuah catos untuk menemukan orang, kapan itu menjadi rumah bordil tingkat rendah. Tempat seperti apa tempat pelacuran itu? Ada banyak peraturan di kota ini, aku tidak bisa melakukan ini dan tidak bisa melakukan itu, gerutu pemuda itu. Muda dan tua membawa gerobak sapi ke pasar. Itu sangat ramai di sini dan ada semua jenis barang yang dijual. Ada juga orang-orang dari ras yang berbeda mengenakan pakaian yang aneh dan unik, menyelaukan mata Kinmu. Segera, Nenek si menjual barang-barang besi dan kulit dari kereta untuk beberapa bumbu. Pedagang itu seharusnya berasal dari dunia luar karena ia memiliki aksen yang unik dan mengklaim bahwa ia berasal dari kerajaan perdamaian abadi. Meskipun Nenek si adalah seorang wanita, dia terbiasa bersikap mewah dan tidak pandai menawar harga. Dia menjual barang-barang besi yang ditempa dengan harga murah oleh mute, dan bahkan kulit serta bulu binatang buas tidak mendapatkan harga yang bagus. Namun, para pedagang memiliki hati nurani yang baik dan merasa seperti mereka telah mengambil keuntungan kecil dari Nenek si dan Kinmu. Oleh karena itu mereka memberi mereka sekarung kecil koin naga yang berisi seratus dari mereka. Koin naga adalah mata uang border Dragon City. Di koin-koin itu terdapat jejak pilar naga yang mirip dengan pilar naga di empat sudut kota naga perbatasan. Kinmu merasa koin diberkati dengan formasi unik. Koin seharusnya ditempa dengan teknik unik untuk mencegah orang meniru itu. Keduanya kemudian menjual sapi dan kambing. Sapi dan kambing tampaknya tahu nasib mereka dan tidak bisa berhenti menangis ketika mereka menggigit pakaian Kinmu, menolak untuk melepaskannya. Kinmu ragu-ragu tetapi Nenesi berbisik, mereka semua adalah orang jahat. Kinmu melompat kaget. Beberapa sapi dan kambing ini benar-benar manusia yang dirubah oleh Nenesi menggunakan teknik alam setan. Mereka adalah sekelompok bandit. Suara Nenesi lembut seperti sutra, ingat saat aku membawamu keluar dari desa untuk melahirkan bayi. Ketika kami berada di sana, seluruh desa dibantai. Beberapa tahun ini aku telah mencari jejak bandit-bandit ini tetapi tidak pernah berhasil. Namun, hanya beberapa hari yang lalu, saya akhirnya menemukan mereka. Hati Kinmu gemetar, dia menarik ke mejanya dan membiarkan para pedagang menyeret sapi dan kambing ini pergi. Apa yang mungkin dihadapi ternak-ternak ini adalah untuk disembeli atau untuk membajak tanah. Meskipun dia merasa itu tidak benar untuk melakukan ini, dia tidak bisa mengatakan apa yang Nenesi lakukan juga salah. Keruntuhan besar adalah tempat seperti itu. Mangsa yang kuat pada yang lemah. Apa yang dilakukan Nenesi mungkin ekstrim, tetapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Dia bahkan agak terharu. Insiden itu telah menciptakan dampak besar pada Kinmu dan tidak akan pernah dia berpikir bahwa lebih dari 10 tahun kemudian, Nenek masih akan berpikir untuk membalas dendam kepada penduduk desa yang telah meninggal secara tragis. Mereka berdua membeli gulungan tekstil dan anggur berkualitas dan membawa mereka ke penginapan tempat mereka menginap. Nenek sih tiba-tiba berhenti di jalannya ketika dia melihat sebuah toko yang menjual ruj dan bubuk. Barang bagus, hanya bubuk indah seperti ini yang bisa menandingi kecantikan luar biasa Nenek. Wanita tua itu berada di atas bulan ketika matanya menyala. Dengan udara yang keluar dari mulutnya, dia menyebabkan sekelompok gadis terkekeh tanpa henti. Nenek sih menutup telinga dengan tawa dan membeli banyak kosmetik, menghabiskan hampir semua uang yang tersisa. Melirik Kinmu yang berdiri di samping dan membawa semua kotak besar dan kecil, dia merasa agak buruk. Dia menggali ke dalam kantong koin untuk mengambil koin naga terakhir dan memasukkannya ke saku Kinmu. Dia kemudian berkata dengan lembut, Mu'er, pergi manjakan diri Anda dengan sesuatu yang baik. Beli barang-barang yang Anda suka. Jangan pergi dulu, bantu saya mengantarkan kosmetik ke penginapan terlebih dahulu. Kinmu mengantarkan kosmetik ke penginapan tempat pemilik penginapan menyambut mereka dengan hormat dan mengatakan bahwa dia telah menyiapkan kamar untuk mereka. Kinmu menilai pemilik penginapan dengan curiga dan hatinya sedikit tersentak. Pemilik penginapan mengedipkan matanya dan berkata dengan lembut, bawahan memberi hormat kepada Tuan Kultus Muda. 360aulah Heavenly Devil Chul telah mencelupkan tangan mereka ke semua profesi. Untuk berpikir mereka bahkan membuka sebuah penginapan di Border Dragon City. Kinmu menenangkan diri dan berjalan ke ruang tamu. Setelah meletakkan barang-barang yang telah mereka beli, nenek sih segera mengejarnya, jarang sekali kamu keluar sesekali, karena itu kamu harus bersenang-senang sendiri. Oh dan ingatlah untuk menghabiskan koin nagamu dengan bijak. Kinmu mengambil koin naganya dan pergi. Border Dragon City bahkan memesona di malam hari dengan cahaya lampu lentera. Berbagai penjual dan orang-orang dari berbagai desa keluar untuk menjual semua jenis barang aneh. Jalan itu dipenuhi oleh kerumunan besar yang menciptakan lautan kepala Bobing. Putriku dan aku adalah penduduk desa dari desa keluarga sapi dan kami hanya harus singgah di sini. Kami tidak mengingini gelar atau uang, hanya saja putriku telah mencapai usia menikah dan belum ada orang dalam benakku jadi aku ingin untuk menemukan menantu melalui kompetisi seni bela diri. Saya mencari pria yang baik dengan keterampilan bela diri yang luar biasa. Kinmu mendengar suara ini dan menghentikan langkahnya. Melihat ke arah arena, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Begitu banyak orang di sana sehingga bahkan tampak berbahaya melewati kerumunan yang tidak bisa ditembus. Ayah dan anak dari desa keluarga sapi ada di sini untuk menemukan seorang putra mertua dengan kompetisi perang lagi. Terakhir kali mereka menemukan seorang menantu lelaki adalah tiga tahun yang lalu di kuil nenek. Mungkinkah mereka masih belum menemukan seseorang bahkan setelah tiga tahun? Apa yang bisa saya beli dengan satu koin naga? Kinmu baru saja memikirkannya ketika dia mendengar seseorang berteriak, menjual harta tak ternilai hanya dengan tiga koin tembaga. Dia melihat ke arah sumber suara dan melihat banyak orang di gang mengeluarkan barang-barang yang tampak aneh. Mereka semua adalah bata dan ubin yang rusak. Mungkinkah bata dan ubin yang rusak itu semua menjadi harta yang tak ternilai? Mengapa harta yang tak ternilai dijual dengan harga murah? Kinmu tercengang dan diam-diam membuka mata langitnya untuk melihatnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya karena kecewa. Barang-barang ini benar-benar hanya pecahan batu bata dan ubin. Sebagian besar dari mereka memulung reruntuhan Great Ruins. Mereka bahkan tidak memiliki energi roh sedikitpun dan jauh lebih rendah dibandingkan dengan harta seperti senjata roh. Bahkan jika Anda memberikannya kepada orang-orang sebagai hadiah, mereka mungkin bahkan tidak menginginkannya, apalagi menjualnya dengan tiga koin tembaga. Namun, masih ada banyak orang yang tampak seperti praktisi yang berdiri di depan kios dan mengambil barang-barang, berharap mereka benar-benar dapat menemukan harta karun di antara mereka. Kinmu melihat dari satu kios ke kios lain dan hatinya bergerak sedikit. Dia memang menemukan beberapa barang bagus. Di beberapa kios, ada pecahan senjata yang menarik perhatiannya. Potongan-potongan senjata yang hancur memancarkan cahaya redup, mereka harusnya adalah potongan-potongan dari senjata roh yang memiliki nilai. Dia maju untuk bertanya tetapi akhirnya terdiam. Sepotong senjata roh yang hancur sebenarnya berharga puluhan koin naga. Ini skam, kan? Kinmu terus melihat-lihat dan melihat sebuah kios yang telah meletakkan lusinan buaya di kulit kambing. Sebagian besar buayaan rusak, entah tutupnya hilang atau retak di beberapa sudut. Namun, ketika dia melihat dengan mata langitnya, buaya ini memancarkan cahaya yang sangat kuat yang jauh melampaui potongan senjata roh yang hancur. Itu bahkan lebih kuat dari senjata roh yang dia jual. Berapa harga buaya? Kinmu naik untuk bertanya. Tiga koin tembaga untuk satu, jawab pemilik kios. Kinmu mengeluarkan koin naga dari sakunya dan berkata dengan malu, saya hanya punya satu koin naga, bisakah Anda menjual semuanya kepada saya? Pemilik warung tercengang dan gembira ketika dia segera menyambar koin naga, mengemasi buaya dan menyerahkannya kepada Kinmu sambil tersenyum. Mereka milikmu. Bocah konyol. Pemilik kios di sampingnya tertawa pelan, dia bahkan tidak tahu koin naga bernilai seribu koin tembaga. Pemilik kedai mencengkeram erat ke koin naga dan segera berkata, adik, Anda tidak bisa kembali pada kata-kata Anda. Kinmu hanya belajar nilai koin naga sekarang dan dengan segar tersenyum, karena kau dan aku punya kesepakatan, tentu saja aku tidak akan kembali pada kata-kataku. Aku merasa layak untuk membayar koin naga untuk crocs ini. Pemilik kedai bernafas lega dan hendak pergi ketika sebuah suara renyah terdengar, tunggu. Berapa harga buaya ini, adik laki-laki? Kinmu mengangkat kepalanya dan melihat beberapa pria mewah berjalan mendekat. Di antara mereka ada seorang pemuda yang berpakaian bahkan lebih mewah. Pemuda itu memiliki fitur halus dan sedikit lemak bayi di pipinya. Dibandingkan dengan Kinmu, dia memiliki lebih banyak udara anggun di sekitarnya, saat dia menatap kulit kambing dengan penuh minat. Praktisi seni surgawi, teriak seorang pemilik warung. Kinmu juga berteriak, kau Tuan Muda ketujuh gemuk-gemuk dari kapal kekaisaran perdamaian abadi. Tuan Muda ketujuh yang gemuk dan gemuk. Pemuda itu tertegun sejenak dan segera mengenali Kinmu. Dengan sedikit malu, dia mengertakkan gigi, siapa Tuan Muda ketujuh yang gemuk dan gendut itu. Kinmu tidak tertarik pada Tuan Muda ketujuh gemuk-gemuk dan melihat beberapa orang di belakangnya. Orang-orang ini luar biasa dan memiliki kivital yang mengalir keluar dari tubuh mereka. Salah satu dari mereka memiliki naga hijau yang melilit tubuhnya. Kepala naga lebih tinggi dari kepalanya dan menatap sekitarnya dengan mata cerah. Orang ini jelas adalah tubuh roh naga hijau yang telah membangkitkan enam arah harta surgawi. Dia adalah seorang praktisi seni surgawi yang memiliki kivitalnya menunjukkan bentuknya setiap saat. Meskipun Kinmu memiliki kivital yang padat dan juga bisa membuat kivitalnya menunjukkan bentuknya, dia hanya bisa melakukannya selama pertempuran. Hanya ketika kivitalnya sangat kuat dan bercampur darah dan Ki dia bisa membiarkan orang lain melihat kivitalnya. Namun, itu berbeda untuk praktisi seni surgawi. Praktisi seni surgawi dapat membuat kivital mereka menunjukkan bentuknya kapanpun mereka mau. Seni surgawi dapat disembunyikan dalam kivital mereka dan seni surgawi ini dapat dilepaskan begitu mereka bertemu serangan musuh untuk melawan musuh yang masuk. Kinmu pernah mendengar Nenesi mengatakan bahwa spirit embryo realms hanya dianggap sebagai praktisi seni bela diri. Hanya ketika seseorang berkultivasi ke alam lima elemen, mereka dapat dianggap sebagai grandmaster dan mahir dalam perubahan lima elemen, teknik pertempuran yang berkembang, mantra dan gerakan lain seperti itu ke dalam seni surgawi. Dan sekali dinding enam arah harta karun surgawi rusak, seseorang akan menjadi praktisi seni surgawi dan dapat menggunakan seni surgawi. Meskipun Border Dragon City tidak kecil dan memiliki banyak praktisi seni surgawi, untuk dapat membuat para praktisi seni surgawi mengikutinya cukup mengesankan. Tentu saja aku menjual buaya ini. Kinmu memikirkannya dan mengatakan harga, seratus koin naga untuk satu. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah meminta terlalu banyak tetapi dia tidak berharap tuan muda ketujuh gemuk yang gemuk itu tersenyum hangat dan mengangguk, itu murah, kesepakatan. Ada total 36 krok di kulit kambing Anda sehingga total 3600 koin naga. Ding pejabat tinggi, selesaikan pembayaran dengannya. Seseorang di belakangnya membungkuk dan menjawab, dimengerti. Dia kemudian maju dan menutup akun dengan Kinmu. Pemilik kios dan pengunjung di gang tercengang dan napas mereka menjadi acak-acakan. Pria yang menjual krok ke Kinmu sebelumnya matanya berkedut keras dan hampir pingsan. Dia menatap buaya dengan intens, tetapi dia tidak berani merebutnya. Bab 68 Meskipun koin naga tidak berukuran besar, 3600 dari mereka masih cukup besar dan beratnya lebih dari 10 pound. Kinmu menyampirkan kantong koin ke gagang pisau pemotongan babi dan berseru dengan diam-diam. Tuan muda ketujuh yang gemuk dan gemuk itu benar-benar murah hati. Mata Tuan muda ketujuh menyala ketika tatapannya mendarat di babi pembantaian pisau di punggung Kinmu, jika Anda bersedia menjual pisau Anda, saya bisa memberi Anda harga yang lebih baik. Kinmu menggelengkan kepalanya, pisau saya jauh lebih baik daripada kroks jadi saya tidak menjual. Itu benar, hanya saja bahan yang digunakan untuk pisaumu sudah melampaui yang digunakan untuk selimut. Tuan muda ketujuh memberikan kroks kepada pengikut di sampingnya dan tersenyum, kroks ini diciptakan oleh seorang praktisi seni surgawi dari enam arah alam. Ada total 36 senjata roh, oleh karena itu, bernama Tirti Six Heavenly Stars Kroks, yang mampu membentuk formasi pembersihan setan biduk besar. Bahkan jika itu sedikit rusak, kekuatannya masih ada. Buaya ini tidak berguna bagi saya dan saya hanya berpikir untuk membawa mereka keluar dari reruntuhan besar untuk dijual kepada anak-anak dari bangsawan dan membuat kekayaan. Saya telah melihat 36 bintang surgawi, oleh karena itu, saya mengenalinya. Penglihatan Anda tampaknya lebih baik daripada yang lain, mungkinkah Anda juga pernah melihatnya sebelumnya. Di belakangnya, seorang pengikut terbatuk, Tuan Muda Ketujuh, Anda seorang bangsawan yang menyamar, oleh karena itu, tidak aman di sini. Tuan Muda Ketujuh menjadi kesal, bukankah kalian semua terlalu mengendalikan. Tidak ada lagi kegembiraan dalam diri saya untuk bermain. Setelah selesai mengerutu, dia menggelengkan kepalanya dan pergi. Kin Mu tahu dia ada di sisi Kin Fei Yue. Kin Fei Yue juga sangat menghormati dia, oleh karena itu statusnya tidak biasa. Wajar jika para pengikut ini tidak ingin dia dalam bahaya. Tepat ketika dia akan pergi, pemilik kios yang menjual kepadanya Kroks tiba-tiba meraih ke sudut kemejanya dan berteriak, jangan pergi. Krip saya bernilai lebih dari 3.000 koin naga, tetapi Anda ingin membelinya hanya dengan satu koin. Anda harus mengganti rugi saya. Dia mencoba meraih kantong koin Kin Mu setelah mengatakan itu. Kin Mu sedikit mengernyit. Tiba-tiba, rambutnya berdiri ketika dia merasakan bahaya. Seseorang mendekatinya di gang. Membalik lengan bajunya, dia mengungkapkan senjata yang tampak aneh. Itu seperti dua bilah melengkung yang disatukan yang luar biasa tajam. Telapak tangan orang itu menghadap ke bawah dan senjata aneh itu tetap berada di telapak tangannya dan tidak jatuh. Sebaliknya, itu mulai berputar dan diiris ke arah leher Kin Mu. Kivital Kin Mu melonjak dan dia bergerak mundur tiba-tiba. Pemilik warung hendak mengambil kantong koinnya tetapi Kin Mu sudah mundur beberapa meter jauhnya. Dengan pantulan pisau yang berkedip, orang itu seperti bayangan yang menempel di dekat Kin Mu. Pisau aneh di telapak tangannya terbang ke atas dan ke bawah. Kin Mu mengambil pandangan tergesa-gesa dan melihat seutas benang terhubung ke pisau aneh. Di sisi pisau aneh ada dua bilah melengkung. Pegangannya ada di tengah dua bilah, tempat benang halus itu terhubung. Menggunakan benang dengan ki halus dan menggunakan ki untuk memanipulasi pisau. Dia seorang praktisi seni bela diri. Keterampilan pisau praktisi ini sangat aneh. Telapak kakinya licin seperti belut yang berputar-putar. Dengan skill pisau sebagai pilihan utamanya, itu sangat berbahaya ketika dia mengeksekusi skillnya di gang kecil ini. Lampu pisau putih salju turun dari atas ke bawah dalam lengkungan dan kekuatannya tidak lemah. Pada saat yang sama, Kin Mu melihat orang lain juga ingin mencobanya ketika mereka berdiri satu per satu. Jelas bahwa kantong koin ini telah membangkitkan keserakahan di hati orang-orang ini. Lebih dari tiga ribu koin naga jelas merupakan kekayaan besar, cukup untuk menghasut keserakahan orang untuk membunuh. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Kin Mu tiba-tiba menghentikan langkahnya saat Kivitalnya melonjak tanpa batas ke tinjunya. Kakinya bergerak relatif ke Kivital yang mencapai kedua tangannya dan beredar ke jari-jarinya. Mengepalkan jari-jarinya menjadi kepalan, jari-jarinya menjentikan keluar seperti panah yang dilepaskan dari busur yang kuat tepat ketika tinjunya bertabrakan dengan pisau aneh. Tunder celap Eight Strikus Second Form, Thunder Fingers of the Pipa Player. Bunyi berderang. Jari pertamanya menjentikan keluar dan kekuatan jarinya bersil keras, menjentikan pisau yang berputar dengan cepat. Jari kedua menjentikan keluar dan benang Vital Ki praktisi itu putus. Jari ketiga Kin Mu menjentikan keluar dan menabrak telapak tangan praktisi yang mendengus keras ketika sebuah lubang besar terbuka di telapak tangannya dengan sangat buruk mengoyaknya. Setiap jari Kin Mu mengandung Kivital yang sangat padat. Meskipun Kivitalnya tidak dapat melepaskan kekuatan seperti White Tiger Vital Ki, itu sangat padat dan menggabungkannya dengan kekuatan luar biasa dari tubuhnya. Tiga jari sudah cukup untuk mematahkan serangan praktisi itu. Dia lalu mengepalkan tangannya lagi dan meninju dada praktisi itu. Tubuh praktisi itu melengkung dari kekuatan pukulan ini dan terbang mundur. Spring Thunder on Delonely Issi. Kaki Kin Mu mengerahkan kekuatan dan bergegas ke wajah praktisi sebelum ia bahkan mendarat di tanah. Mata praktisi mengungkapkan ekspresi ketakutan. Namun, dia ada di udara dan tidak bisa bertahan. Pada saat ini, dua praktisi seni bela diri di kedua sisi gang melihat Kin Mu bergegas ke praktisi dan mata mereka menyala. Tanpa penjelasan, keduanya meledak dan menyerang Kin Mu. Bang! 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 Sebelum kedua praktisi bahkan bisa melepaskan serangan pertama mereka, mereka melihat tinju Kin Mu menjadi lebih besar dan lebih besar. Seolah-olah naga tanah biadab telah memukul mereka langsung di wajah. Kepala mereka terbalik dan mereka pergi ke dinding. Sisa tubuh mereka di bawah leher mereka tergantung dari dinding. Dindingnya retak oleh laba-laba. Praktisi yang dipukul di bagian dada oleh Kin Mu menderita pukulan berat lagi. Pukulan ini bahkan lebih ganas dari yang pertama, menyebabkan dia terbang kembali dengan kecepatan yang lebih besar. Di gang, sesosok figur melintas dan beberapa suara dentuman terdengar. Tuan Muda Ketujuh dan beberapa praktisi seni surgawi masih berjalan keluar dari gang ketika mereka mendengar suara di belakang mereka. Mereka berbalik, mengungkapkan ekspresi keheranan. Praktisi yang terpesona untuk ketiga kalinya terbang menuju Tuan Muda Ketujuh. Beberapa praktisi seni surgawi mengerutkan kening dan hendak melakukan sesuatu ketika Tuan Muda Ketujuh tersenyum, tidak perlu untuk itu, kami akan menghindarinya. Beberapa dari mereka berbalik untuk membiarkannya lewat, tetapi mereka melihat bahwa Kin Mu menempel di belakang praktisi. Pukulannya gila seperti kilat, kekuatan, dan kelembutan. Ketika pukulan terakhir dilepaskan, praktisi itu dihempaskan keluar dari gang dan menabrak dinding di seberanggang. Dindingnya rusak oleh pantat praktisi dan tubuhnya terjebak di dalam dinding. Anggota tubuhnya terkulai tanpa daya dan tergantung di sana tidak bisa bergerak. Di belakang Kin Mu, lebih dari 10 praktisi kepalanya tertancap di dinding dan tubuh mereka tergantung di luar. Dengan anggota badan mereka yang menggapai-gapai, mereka tidak bisa keluar. Keterampilan yang mengesankan. Beberapa praktisi seni surgawi berseru dengan kagum. Salah satu dari mereka berbisik, Tuan Muda, orang itu berlari seperti ombak besar yang mengamuk yang dapat membelah langit. Itu adalah jenis teknik pertempuran yang sangat kuat. Jika pukulan dan tendangannya sebelumnya bisa melampaui batas mereka, mereka akan menjadi seni surgawi. Tuan Muda Ketujuh heran, apa yang dia gunakan adalah teknik pertempuran. Teknik terbaik di antara teknik pertempuran. Tuan Muda Ketujuh dengan lembut menganggupkan kepalanya, aku pernah mendengar cerita waktu itu. Imperial Preceptor telah membahas jalan dengan sekolah teknik pertempuran saat itu dan membantai banyak pilar besar dari teknik pertempuran yang dikembangkan. Sejak saat itu, teknik pertempuran bisa tidak lagi dipandang mirip dengan seni surgawi dan diklasifikasikan sebagai bitah. Banyak bidat melarikan diri keruntuhan besar, mungkinkah dia salah satu murid sesat. Pengikut lain berbisik, Border Dragon City bukan perdamaian abadi. Ada penjahat yang bercampur dengan orang-orang jujur dan mereka kebanyakan adalah orang-orang jahat yang berada di ujung tali mereka dan tidak ada jalan keluar. Karena itu kami memiliki tugas untuk benar-benar hati-hati. Seharusnya ada anggota yang selamat dari saat itu berdiri di depan pemuda ini. Tuan muda, mari kita cepat bertemu jenderal. Kinmu tidak membunuh mereka dengan kejam dan menahan setengah dari kekuatannya. Namun, pemandangan lebih dari 10 praktisi yang tergantung di dinding masih sangat menakutkan. Tentu saja, ini bukan apa-apa baginya. Ketika bertarung dengan matuadan yang lainnya di desa dan ketika bertarung dengan kerasetan dan hulinger di luar desa, dia selalu menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak aman membawa begitu banyak koin naga di tubuhku, kenapa aku tidak membeli beberapa barang saja dan mengembalikan sisa koin naga kepada nenek ketika aku kembali ke penginapan. Pemuda itu tidak repot-repot dengan apa yang terjadi dan membeli kain sutra yang lebih bagus, memerintahkan orang untuk mengirimnya ke penginapan. Dia telah merencanakan untuk menyiapkan lebih banyak pakaian untuk matua, kepala desa dan yang lainnya. Kinmu membeli beberapa barang yang lebih menarik dan berencana untuk memberikannya kepada Old Ma, Kripple dan yang lainnya sebelum kembali ke penginapan. Tanpa diduga, nenek si tidak ada di kamar dan pergi keluar tanpa dia sadari. Buta juga menghilang tanpa jejak. Karena ini adalah kesempatan langka untuk datang ke sini, akan lebih baik jika aku melihat-lihat untuk memperluas wawasanku. Kinmu mengeluarkan seratus koin naga dan menyembunyikan sisa uang dengan hati-hati sebelum berjalan keluar dari penginapan untuk melihat-lihat. Border Dragon City sangat sibuk di malam hari dan benar-benar memperluas wawasannya. Ada kompetisi bela diri, tantangan arena, opera, tarian singa dan bahkan orang yang ingin membalas dendam. Dia tanpa sadar berjalan ke jantung kota naga perbatasan. Struktur di sini bahkan lebih megah. Ada banyak bangunan kuno yang ditinggalkan oleh orang-orang yang tinggal di reruntuhan besar sebelum kegelapan menyerbu. Kuil dan tempat pemujaannya luar biasa. Kinmu membangunkan mata langitnya dan melihat struktur kuno, mengklik lidahnya dengan heran. Patung dewa di sini mungkin terlihat seperti patung dewa normal tetapi di matanya, mereka adalah dewa yang memberikan cahaya yang tinggi. Dia mempelajarinya satu persatu dan tidak memiliki rasa takut terhadap dewa-dewa ini. Dia tidak menghormati patung dewa dan hanya mengagumi keterampilan orang saleh yang telah memahat patung dewa. Border Dragon City dibangun di atas reruntuhan besar. Patung batu itu dibuat dari tangan iblis dan para dewa dari zaman jauh. Berdasarkan teknik memahat, Kinmu bisa melihat karya dewa alami dan tidak dipaksakan, membuatnya melihat seni surgawi yang indah dan luar biasa dalam linglung. Sepertinya orang bisa memahami banyak teknik melihat patung-patung batu ini. Kinmu berseru kagum ketika seorang pria parubaya tiba-tiba berjalan, tersenyum, pemuda dari pedesaan, apakah Anda ingin mendapatkan uang? Saya punya banyak hal untuk Anda. City Lords Manor mencari orang untuk memiliki arena bertarung, jika kamu menang kamu akan mendapatkan 100 koin naga. Kinmu menggelengkan kepalanya. Pria parubaya pergi untuk mencari orang lain dan menemukan seorang pemuda yang pergi ke Manor Lord City dengan penuh semangat. Pertarungan arena di City Lords Manor. Apa rencana Lord Border Dragon City? Kinmu bingung. Pada saat ini, sebuah suara tertawa keras, sejak Master Iblis Surgawi, Litian Singh telah meninggal, Nyonya Kultus selalu sulit dipahami dan lenyap tanpa jejak. Tidak pernah saya berharap Nyonya akan benar-benar memunjungi kota naga perbatasan saya. Untuk Nyonya untuk datang dari jauh, kehadiran Anda membawa terang bagi tempat tinggal saya yang rendah hati. Suaranya sangat keras, membuktikan bahwa kultivasinya sangat padat. Gendang telinga Kinmu berdering dari getaran dan bahkan banyak pejalan kaki pingsan karena getaran. Kinmu heran? Culk-culkres. Mungkinkah itu nenek? Tuan kota terlalu rendah hati. Suara yang sangat menyenangkan terdengar yang sangat memikat. Ketika Kinmu mendengar suara ini, dia merasa tenggorokannya menjadi kering seolah-olah tak terhitung setan di hatinya telah melompat keluar dan mulai menari-nari. Banyak orang di jalan tiba-tiba mulai menari-nari seolah-olah mereka mabuk. Mereka tertawa terbahak-bahak dan memiliki ekspresi gila di wajah mereka yang bengkok. Hanya setelah beberapa waktu orang-orang ini sadar kembali dan saling memandang, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Bab 69 Abanjir bunga surgawi jatuh dari langit, menjadi sangat indah. Di antara kelopak yang beragam, seorang wanita cantik turun dari langit sambil menginjak bunga. Kelopak jatuh dan layu, mengeluarkan suara gemerincing ketika salah satu dari mereka jatuh di depan Kinmu. Dia mengulurkan tangannya tetapi kelopak meleleh seperti kepingan salju. Berubah dari Ki Vital. Kinmu tertegun sejenak ketika dia melihat penampilan wanita cantik itu. Tiba-tiba jantungnya berdebar kencang. Belajar melukis dan kaligrafi dari Tuli, ia tahu Tuli memiliki sapuan kuas yang tak tertandingi yang bisa menarik semua keindahan di dunia. Namun, bahkan dengan keterampilan menyikat Tunarungu, dia takut bahwa Tunarungu akan mengalami kesulitan menggambar keluar penampilan dan gaya yang berbeda dari wanita cantik itu. Melihatnya, Kinmu akhirnya mengerti apa artinya menjadi sangat cantik. Esai puisi kuno yang difajarkan kepadanya secara tidak sadar muncul dalam benaknya. Tindakannya sama redupnya seperti bulan yang tertutup awan tipis dan gelisah seperti salju yang ditiup angin. Dia mencapai keseimbangan antara gemuk dan rapuh, tinggi dan pendeknya proporsional. Bahunya dibentuk seolah-olah dengan ukiran dan pinggang menyempit seolah diikat oleh tali putih. Di sekitar lehernya yang ramping dan leher yang melengkung, daging pucat itu terbuka untuk dilihat. Tidak ada salep wangi yang melapisinya dan tidak ada lapisan bubuk timah yang dioleskan. Dengan potongan rambut tepi awannya yang menanjak dengan curam dan alisnya yang panjang melengkung dengan lembut, bibir merahnya memancarkan cahaya ke luar negeri, gigi-giginya yang putih berkilau di dalam, matanya yang cerah terampil melirik dan lesung pipinya membulat di dasar pipi. Bentuknya yang langka sangat mempesona, sikapnya tenang, sikapnya sopan. Dengan hati yang lembut dan pikiran yang luas, dia anggun dengan setiap kata yang dia ucapkan. Jubahnya aneh dengan penampilan yang jarang terlihat. Wajah dan sosoknya sesuai dengan lukisannya. Terbungkus dalam gemerisik lembut pakaian sutra, dia mengenakan anting-anting bunga dan batu giok. Jepit rambut emas dan giok menghiasi kepalanya, dan untayan mutiara cerah membuat tubuhnya bersinar. Dia berjalan dengan sandal yang dibuat untuk mengembara jauh, dengan kereta kabut yang lapang seperti kain kasa di belakangnya. Tampaknya hanya esai puitis kuno ini yang mampu menggambarkan penampilan dan sikapnya. Wanita ini terlalu cantik untuk menjadi makhluk fana. Seseorang tidak akan pernah bisa menggambar kecantikan seperti itu dengan kuas, apalagi menangkap gayanya yang luar biasa. Apakah dia benar-benar nenek sih? Mungkinkah nenek itu membunuh seorang wanita cantik dan mengenakan kulitnya? Kinmu menggigil tak terkendali saat dia memikirkan sesuatu yang buruk. Hei, yang digembalakan sapi. Tiba-tiba, suara seorang gadis datang dari belakang. Kinmu berbalik untuk melihat tetapi dia tidak melihat siapapun. Mengangkat kepalanya, dia melihat seorang gadis duduk di atap kuil. Gaunnya sampai ke pergelangan kakinya, memperlihatkan kulit putih tanpa noda yang sangat indah. Kakinya hampir menggantung ke kepala Kinmu, jari-jarinya bermain-main meringkuk naik dan turun saat dia mengayunkan kakinya. Mata gadis itu melengkung seperti bulan sabit ketika dia berkata, yang menggembalakan sapi, datanglah. Kamu bisa melihat lebih jauh dan lebih jelas di sini. Kinmu melompat ke atap kuil dan duduk di sampingnya. Dia merasakan aroma yang akrab di tubuh gadis itu dan bingung. Dua kunci rambut yang indah disisir dengan baik dan diletakkan di pipinya, membentuk wajahnya agar terlihat seperti biji bunga matahari. Mata cerah dan gigi putihnya menjadi bulan sabit setiap kali dia tersenyum. Dia kemudian terkikik, apakah saya gemuk? Kinmu menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, rambut disisir di sisi wajahmu adalah untuk membuat wajahmu terlihat lebih tipis. Namun, jika kamu membelah rambut, kamu masih akan terlihat gemuk. Gadis itu menendangnya dengan kesal. Sepatunya telah dilepas dan ditempatkan di sampingnya. Dengan kaki telanjang, dia mengerutu dengan marah, wajah gemuk saya pada dasarnya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Keduanya menggantung kaki mereka di bawah atap kuil saat Kinmu menggunakan tangannya untuk mendukungnya. Kinmu bingung ketika dia terus merasa bahwa gadis di sampingnya tampak akrab. Aroma yang dipancarkannya bahkan lebih akrab. Di depan mereka ada City Lords Manor. Gerbang itu tiba-tiba terbuka lebar ketika seratus orang berjalan dengan megahnya. Suasana setiap dari mereka sangat kuat. Mereka masing-masing memiliki penampilan yang mengesankan dan mengesankan yang luar biasa. Ada semua praktisi seni surgawi yang luar biasa dari Border Dragon City dengan prestis sebesar. Pria yang memimpin mereka tinggi dan kokoh. Dia memiliki mata seekor harimau dan pinggang seekor beruang. Dia bergerak seperti seekor naga dan langkah kakinya seperti seekor harimau. Dia memiliki keagungan yang membuat jantung berdebar dan kumisnya meledak ke samping. Dia mungkin tidak tampan tetapi dia sangat jantan. Gambar Dewa Iblis muncul di belakang punggungnya. Itu adalah Dewa Delapan Tangan yang memegang delapan jenis senjata. Itu harus menjadi penampakan ki yang vital dengan pengaruh yang luar biasa. Sejak Nyonya Kultus telah mencuri Alkitab Iblis, Kitab Suci Iblis Surgawi pendidikan besar dari Kultus Iblis Surgawi dan melarikan diri dari para tetua Suci Cult dan pengejaran Patriark Suci, Anda telah memasuki reruntuhan besar dan menghilang tanpa jejak. Border Dragon City Lord tertawa terbahak-bahak, saya khawatir tentang keselamatan Nyonya siang dan malam dan tidak akan pernah saya menduga bahwa Nyonya itu masih aman dan sehat. Ini benar-benar membuat saya lega. Saya kira Nyonya pasti telah mempelajari grit edukasional Heavenly Kitab Suci Iblis dengan ama setelah mengasingkan diri selama 40 tahun. Sekarang setelah Anda keluar dari pengasingan, Anda tidak perlu takut pada para penatua Iblis Surgawi-Surgawi atau Bapak Bangsa mereka, apakah saya benar? Heavenly Devil Chult Mistres berbicara ceria dengan Border Dragon City Lord seolah-olah mereka adalah teman lama. Border Dragon City Lord tidak berani mendekatinya dan mengundang, Nyonya, kebetulan rumahku yang sederhana sedang mengadakan perjamuan untuk menghibur tamu terhormatku. Aku pernah mendengar kedatangan Nyonya dan kami merasa terhormat dengan kehadiranmu, saya juga tidak bisa membiarkan tamu terhormat saya menunggu terlalu lama, jadi mengapa tidak Nyonya rumah datang ke rumah saya yang sederhana dan kita semua bisa mengobrol. Wanita cantik itu tertawa lembut, tidak masalah denganku. Aku juga tertarik untuk melihat siapa tamu terhormat Tuan Kota, maafkan aku karena mengganggu. Nyonya pasti bercanda, silakan masuk. Itu teknik 8 Dewa Surgawi Border Dragon City Lord. Gadis itu berbisik di samping Kinmu, dikatakan bahwa Border Dragon City Lord, Fu Yundi telah berkultivasi ke alam kehidupan dan kematian. Dia telah berhasil memecahkan dinding kehidupan dan kematian harta karun surgawi dan merupakan salah satu ahli langkar runtuhan hebat. Kinmu memandang Border Dragon City Lord, Fu Yundi. Teknik Dewa Surgawi berunsur 8 Fu Yundi memang luar biasa. Jika dia mengeksekusinya, Dewa Surgawi pasti akan memiliki 8 wajah dan dapat melihat semua hal di sekitarnya. Dia juga akan dapat menyerang semua musuh di sekitarnya. Kinmu berseru kagum, ini memang teknik yang kuat. Gadis itu bertanya dengan penuh minat, kamu, yang menggembalakan sapi, juga sangat kuat. Teknik apa yang kamu kembangkan? Overload Body 3 Elixir Teknik. Kinmu berkata, namaku Kinmu, siapa namamu? Gadis itu melingkarkan rambut di telinganya dan tersenyum, namaku Yuksyu. Kinmu bertanya, Yuksyu dari asteris anggun dan anggun. Gadis itu heran, bagaimana kamu tahu nama keluargaku adalah Ling. Ling Yuksyu, itu nama yang bagus. Kinmu memuji dan melanjutkan, jika wajah anda sedikit lebih tipis, anda akan cocok dengan nama anda dengan sempurna. Ling Yuksyu memberinya tendangan lagi dengan marah dan mengenakan sepatunya sebelum melompat, aku mengabaikanmu. Dia mendarat di tanah dan mengambil dua langkah ke depan sebelum memutar kepalanya dengan bingung, mengapa kamu tidak mengikuti saya? Kinmu bingung, saya pikir anda mengatakan anda mengabaikan saya jadi mengapa saya harus mengikuti. Pichik. Ling Min Siu melambai baginya untuk datang dan terkikik, saya punya cara untuk memasuki City Lords Manor, sekarang City Lords Manor sangat sibuk, mari kita pergi dan bermain. Jangan anda ingin melihat gambar besar dari reruntuhan hebat sedang dikerjakan dan dibicarakan. Hati Kinmu sedikit diaduk dan dia melompat turun dari atap kuil dan dengan cepat menyusulnya, bertanya kepadanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana anda memasuki City Lords Manor. Kami jelas masuk dengan adil dan terhormat. Ling Yuxiu memimpin jalan dan datang ke gerbang City Lords Manor. Ada empat praktisi seni surgawi yang menjaga pintu yang tidak mengatakan apa-apa ketika mereka berjalan melewatinya dan membiarkan mereka memasuki istana. Kinmu tercengang dan berbisik, kakak, apakah anda putri tuan kota naga perbatasan? Dia berharap. Ling Yuxiu meludah, ayahku memiliki pengaruh yang lebih besar daripada dia. Aku bisa masuk dan meninggalkan Manor Border Dragon City ini sesuka hati. Di sana di depan ada River Suppression Floor, tempat Fuyun di menampung tamu-tamu terhormat. Kinmu melihat ke depan dan pertama, dia melihat danau besar dengan riak kebiruan yang jelas. Mutiara sebesar keranjang anyaman ditempatkan di kolam dan mereka memancarkan cahaya lembut yang memantul dari permukaan danau. Ada hampir banyak pelayan wanita membawa lentera dan berdiri di pantai tanpa bergerak, menerangi seluruh danau di istana ini. Lantai supresi sungai dibangun di sisi gunung yang berada di samping danau yang berbentuk seperti angsa. Melihat dari jauh, bagian dalam bangunan itu adalah pemandangan yang mempesona karena memungkapkan perasaan tiba-tiba menjadi kaya dalam semalam. Border Dragon City Lord berharap lebih dari apapun untuk menempelkan daun emas di seluruh River Suppression Floor, benar-benar menikmati kehidupan mewah. Di River Suppression Floor, beberapa penari wanita menari dengan anggun di tengah ruangan, lengan baju mereka berkibar-kibar bersama dengan rock wangi mereka. Dengan tarian mereka diiringi musik dan ketukan drum, itu adalah pemandangan yang sangat indah. Di tengah danau ada panggung persegi datar yang lebarnya 300 meter. Di bagian bawah, pilar yang sangat tebal mendukung panggung. Di langit melayang beberapa lentera suram yang menerangi seluruh panggung seperti siang hari. Suara ledakan datang dari panggung, saat dua pemuda sedang bertanding. Kinmu berhenti dan mengungkapkan ekspresi keheranan. Kedua pemuda itu sangat kuat dan memiliki kemampuan luar biasa. Salah satu pemuda adalah satu di jalan yang telah ditarik oleh pria parubaya dengan 100 koin naga untuk melawan pemuda lainnya di arena. Dia harus menjadi tubuh roh harimau putih dan vitalitas macan putihnya dalam kondisi tembaga emas. Ada dua warna di tubuhnya menjadi emas bercahaya dan tembaga kuno berwarna coklat tua. Ketika lawannya menabrak tubuhnya, itu mengeluarkan suara nyaring yang mirip dengan suara yang dibuat oleh Buddha tembaga ketika bergerak. Serangkaian bunga api bahkan bisa dilihat. Memanfaatkan White Tiger Vital Key untuk mengolah tubuhnya sejauh ini dianggap sangat brilian. Tidak heran dia berani memasuki City Lords Manor untuk bertarung di arena. Umur lawannya juga tidak tua dan mirip dengan Kinmu. Karena baru berusia 14 hingga 15 tahun, serangannya sangat kejam. Dia menggunakan delapan pedang di mana masing-masing tangan memegang satu pedang. Itu bukan tangan aslinya tetapi key vitalnya. Dia menggunakan key vital untuk mengendalikan delapan pedang sekaligus. Evolved Heavenly God Technique Kinmu bertanya dengan lembut. Teknik Dewa Surgawi berunsur delapan yang dieksekusi pemuda itu berbeda dari teknik Dewa Surgawi berunsur delapan yang telah dieksekusi oleh Lord Border Dragon City, Fu Yun Di. Fu Yun Di telah menumbuhkan penampakannya di mana Dewa Surgawi berunsur delapan berdiri di belakangnya. Teknik Dewa Surgawi berunsur delapan anak muda belum mencapai tingkat itu tetapi metode sirkulasi melengkapi metode yang digunakan oleh Fu Yun Di. Ling Yuxiu menjawab, dia adalah putra Fu Yun Di, yang disebut Ting Yue. Kalau dipikir-pikir, dia juga orang yang menyedihkan. Dia tidak memiliki ibu sejak muda dan dibesarkan sendirian oleh Fu Yun Di. Chi. Dua pedang Fu Ting Yue menusuk mata lawannya. Kedua pedang itu kemudian berputar dengan paksa, menggerinda mata lawan. White Tiger Vital ki lawannya sangat kuat dan telah mengolah tubuhnya seperti baja. Namun, dia belum mengkultivasi matanya dan mengeluarkan jeritan celaka ketika dia dibutakan. Fu Ting Yue tidak langsung membunuhnya, juga tidak berhenti di situ. Sebagai gantinya, dia perlahan-lahan memotong pemuda yang buta itu, memotong jari-jarinya satu persatu saat dia memberikan ekspresi kegembiraan. Kin Mu mengerutkan kening dan menoleh ke arah Ling Yuxiu, dia orang yang menyedihkan tanpa ibu. Ling Yuxiu juga melompat kaget dan segera menarik tangannya untuk membawanya ke river suppression floor sambil tersenyum, Aku lapar, mari kita ambil sesuatu yang enak untuk dimakan. Aku juga seorang tamu di sini jadi aku tidak bisa mengganggu semua orang terlalu banyak. Bab 70 Memegang tangan gadis itu, Kin Mu merasakan kelembutan dan kehalusan tangannya, menyebabkan jantungnya berdebar sesaat. Namun, kekejaman Fu Ting Yue masih membuatnya sangat tidak nyaman. Berbalik untuk melihat panggung datar di danau, Fu Ting Yue tidak berhenti bahkan setelah memotong semua 10 jari lawannya. Sebaliknya, ia terus memotong pergelangan tangan lawannya, menjadi lebih bersemangat daripada binatang buas. Ini orang gila, tapi kalau dipikir-pikir, Tuan Muda ini Fu Ting Yue tampaknya memiliki beberapa hubungan dengan saya. Kin Mu merenungkan di dalam kepalanya. Kembali ketika Nenesi menjemputnya dari tepi sungai, dia takut dia akan mati muda. Karena itu, dia menyusup ke border Dragon City dan menculik nyonya Tuan Kota yang baru saja melahirkan. Setelah mengubahnya menjadi sapi perah untuk perawat Kin Mu, dia membantunya melewati tahap kematian dini. Anak yang dilahirkan oleh Tuan Kota itu kemungkinan besar adalah Kin Mu tumbuh makan susu ibunya dan disitulah koneksi mereka berada. Kin Mu menoleh ke belakang dan sudah tidak ada cara untuk bertahan hidup bagi pemuda di panggung datar. Untuk 100 koin naga, dia datang ke City Lords Manor untuk bertarung di arena. Dia secara alami memiliki beberapa kemampuan jika dia berani datang di tempat pertama. Namun, dia tidak berharap kehilangan nyawanya di sini. The River Suppression Floor dirayakan dengan lagu dan tarian saat Kin Mu mengikuti Ling Yuksiu ke dalam gedung. Dia melihat para penari menari-nari di dalam gedung dan kapanpun jari-jari mereka melayang di udara, itu akan mengeluarkan bunyi gemerincing yang tajam. Itu adalah suara ki vital mereka. Setiap kepala terangkat dan setiap langkah kaki diiringi tempo musik. Kin Mu mendecahkan lidahnya dengan heran setelah melihat bagaimana para penari bisa menari dengan anggun dan menggunakan ki penting untuk membuat musik yang indah. Di kedua sisi bangunan, ada banyak meja kecil tempat banyak orang biasa duduk untuk pesta, mengadakan pesta minum. Beberapa menikmati lagu dan menari sementara yang lain menonton panggung datar di danau menikmati pertarungan. Situasi di panggung datar sangat menyedihkan. Otototot tembaga dan pemuda tulang besi disiksa tanpa bisa dikenali. Namun, tidak ada seorang pun di gedung itu yang menghentikan penyiksanya. Ling Yuksiu menyeret Kin Mu langsung ke meja kecil dan duduk secara alami tanpa menganggap menjadi orang luar. Duduk di dalam River Suppression Floor adalah para praktisi kuat dari seluruh dunia yang luar biasa tangguh. Pemandangan kedua pemuda itu membuat mereka takjub, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk bertanya. Dalam pikiran mereka, pasangan Giyok ini harus menjadi murid dari beberapa ahli, mengambil kesempatan untuk datang ke River Suppression Floor untuk bergabung dalam kesenangan dan memperluas wawasan mereka. Di atas meja kecil itu buah-buahan yang tak ternilai harganya, unik dan lesat. Ada binatang aneh tak ternilai yang dimasak dengan mewah, yang segar dan empuk, menyebabkan jari-jari Kin Mu mulai bergerak tak terkendali. Sejak pagi, dia diseret oleh Nene Si untuk menjual ternak dan barang-barang. Karena itu dia tidak punya apa-apa untuk dimakan dan sudah lama kelaparan. Kin Mu mencicipi makanan di depannya dan matanya menyala. Dia merasa bahwa lidahnya akan meleleh karena kelesatannya dan tidak bisa mengalihkan perhatiannya dari makanan lesat. Di sisi lain, Ling Yuksiu, yang mengatakan bahwa dia lapar hanya makan dua suap dan meletakkan sumpitnya, lalu menyaksikan Kin Mu menggaruk-garuk dirinya dengan penuh minat. Duduk di meja kecil di samping Kin Mu adalah nyonya kultus yang kecantikannya menggerakkan seluruh kota. Dia juga tampak menarik pada Kin Mu dan gadis muda di sebelahnya. Apakah dia Nene Si atau tidak, Kin Mu berpikir untuk dirinya sendiri. Selain dia, ada juga orang lain yang melirik Kin Mu dari waktu ke waktu. Kin Mu merasakan tatapannya dan mengangkat kepalanya untuk melihatnya, menjadi sedikit terpana. Orang itu mengenakan baju sirah dan tidak melepasnya bahkan saat menghadiri jamuan. dia adalah jenderal muda, Kin Fei Yue, yang memiliki afinitas untuk bertemu dua kali di Surging River. Kin Fei Yue juga ada di sini. Dia tidak kembali ke kekaisaran perdamaian abadi. Kin Mu tercengang dan terus menangani makanan di depannya. Ling Yuksiu mencibir, jenderal kecil itu terus menatapmu, apakah dia mengenalmu? Kin Mu menelan makanan dan memikirkannya sebelum menjawab, kami memiliki afinitas untuk bertemu dua kali. Ada juga tuan muda ketujuh gemuk-gemuk di sampingnya. Namun, saya tidak tahu kemana dia pergi. Ling Yuksiu marah dan mencubit lengannya. Kin Mu tidak tahu apa yang membuat gadis ini marah dan berpikir untuk dirinya sendiri. Gadis ini benar-benar aneh. Jenderal Kin Fei Yue juga sangat aneh. Ketika gadis ini mencubitku, dia menghentikan dirinya dari hampir melompat. Yang dicubit adalah aku dan bukan dia, jadi mengapa dia merasakan sakitnya? Tiba-tiba, seorang penatua berbicara, Tuan Kota, apakah itu putra Anda di luar? Keterampilan hebat apa? Saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Kin Yue adalah praktisi seni bela diri terkuat di antara generasi muda di kota Naga Perbatasan. Sekarang saya telah melihatnya hari ini, dia memang luar biasa. Fuyundi tersenyum, kamu terlalu memujinya, Penatua Baesan. Putraku hanya mempelajari beberapa teknik kasar, membuat dirinya sendiri bodoh. Penatua Baesan berseri-seri dan menjawab, Itu tidak benar. Saya pernah mendengar bahwa Tuan Muda Ting Yue adalah yang terbaik dari semua orang dalam radius 300 mil. Baru tahun lalu, Tuan Muda Ting Yue telah berjuang 352 bertempur dan membunuh ke 352 praktisi yang datang dari seluruh penjuru. Tidak ada seorang pun yang bisa lolos dari cengkramannya. Baginya untuk memiliki kecakapan pertempuran seperti itu di usia muda ini, dia pasti mengesankan. Kin Mu mengangkat alisnya dan terus fokus pada makan. Fuyundi segera tersenyum, Putraku hanya membunuh orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar. Jika orang-orang dari luar, anakku masih akan menunjukkan belas kasihan. Penatua Baesan tersenyum, orang-orang yang ditinggalkan tidak kekurangan praktisi yang kuat. Keterampilan Tuan Muda Ting Yue sungguh mengesankan. Dia berseru dengan kagum setelah selesai berbicara. Fuyundi terkeke, Putraku adalah orang yang jujur dan tidak pernah memaksa orang lain untuk bersaing dengannya. Dia hanya mengundang orang-orang yang ditinggalkan dari reruntuhan besar untuk tampil dan bertarung di arena dengan menjanjikan uang kepada mereka. Dia tidak dapat menahannya bahwa manusia mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Orang-orang yang ditinggalkan datang terus-menerus untuk menantang anakku hanya untuk membuang nyawa mereka. Seratus koin naga anakku ini belum dihabiskan. Berbicara tentang ini, anakku pasti tahu bagaimana untuk menjalani hidupnya. Setelah selesai, dia tertawa terbahak-bahak. Semua orang juga mulai tertawa bersamanya. Pada saat ini, seorang penatua berwajah hitam tiba-tiba berhenti tersenyum dan berbicara tentang tawa semua orang dengan suaranya yang menggelegar. Chult-chultres, setelah mempelajari Great Education Heavenly Devil Scriptures selama bertahun-tahun, saya yakin Anda akan membuka mata kita hari ini bukan? Penatua berwajah ramping langsing di depan Kinmu memiliki tampilan kuyuh. Matanya tak bernyawa dan dia duduk di sana seperti arang yang terbakar. Namun, suaranya sangat keras. Begitu dia selesai, tatapan semua orang di gedung itu terfokus pada chult-chultres yang dipenuhi pesona. Kinmu segera meletakkan sumpit gading dan menutup mulutnya. Tetap saja, dia tidak bisa menahannya selain mengunyah makanan di mulutnya secara diam-diam. Menelan makanan ke perutnya, pemuda itu ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan mengambil sumpit gading lagi untuk mengambil sepotong daging lungfish dan dengan cepat memasukkannya ke mulutnya. Penatua yang seperti arang hitam meletus dalam kemarahan dan menatapkinmu dengan marah, berhenti makan. Nyonya kultus di samping kinmu tertawa terbahak-bahak, jadi, yang mulia hei. Mengapa ada kebutuhan untuk marah, yang mulia hei. Tuan kota mengundang kami untuk makan, jadi mengapa dia tidak bisa makan. Mengapa saya benar, kota raja? Fuyundi terbatuk dan tersenyum, pertemuan istimewa juga jamuan untuk membiarkan semua orang di sini mencicipi hidangan lesat di sini di border dragon city saya. Wajar membiarkan para tamu makan sepuasnya. Chult Mistres tertawa lembut ketika dia mengambil buah merah terang dan meletakkannya di mulutnya. Dia kemudian dengan santai membersihkan tangan lili putihnya yang langsing dan dengan penuh minat, dia memandang kinmu sambil memakan makanan. Ling Yuksiu juga sangat heran. Dia benar-benar tidak berharap kinmu bisa terus makan setelah apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, kinmu setengah penuh. Dia memikirkannya lalu mengeluarkan selembar kertas minyak dan jatah kering dari dalam. Dia kemudian mengambil beberapa makanan yang lembut dan lezat dan membungkusnya dengan hati-hati. Yang mulia Hei yang seperti arang hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak menegur, bocah kecil, Anda tidak bisa menyelesaikannya dan Anda masih ingin membawanya pergi. Kinmu menjawab dengan malu-malu, Nenekku, kakek buta dan aku baru memasuki kota hari ini. Kami hanya memiliki ransum kering dalam perjalanan ke sini dan belum makan apapun. Makanan di sini sangat lezat dan karena gigi Nenek dan kakek Belinku tidak ada itu bagus, aku ingin membawa beberapa untuk mereka. Begitu dia mengatakan itu, dia menatap Chult Mistres lagi dan memiliki kecurigaan di hatinya, apakah dia Nenek Si atau tidak. Tunggu sebentar, bukankah aroma pemerah pipi yang sama dengan yang kubeli dengan Nenek Si? Ekspresi lembut melintas di mata Chult Mistres ketika dia tampaknya tergerak dan tersenyum, kamu anak laki-laki yang berbakti, aku semakin menyukaimu. Semua orang di gedung itu tampak seperti mereka sedang menonton masalah tertawa ketika mereka dipenuhi dengan rasa kasihan kepada Kinmu, Chult Mistres awalnya seorang iblis wanita terkenal dan paling jengkel dengan omong kosong seperti kesalahan berbakti. Bocah kecil ini akan mati dengan menyedihkan. Yang Mulia Hei menunggu Kinmu selesai mengepak makanan sebelum berkata dengan dingin, apakah anda kenyang? Kinmu dengan jujur menjawab, setengah penuh. Yang Mulia Hei mendengus marah. Mendengusnya keluar dan mengguncang seratus jendela river suppression floor. Kinmu terkesan dan berseru dengan kagum, kultifasi senior tentu saja kuat, aku tidak bisa melakukan itu. Nadi didahi Yang Mulia Hei berkedut saat ia menekan amarahnya dan diam-diam menunggu Kinmu untuk selesai makan. Chult Mistres, yang juga tersenyum sepanjang acara ini, juga meletakkan sumpit gadingnya dan berhenti makan. Yang Mulia Hei mengeluarkan nafas keruh yang telah diatahan di paru-parunya dan berkata dengan dingin, sekarang semua orang sudah kenyang. Bisakah kita bicara tentang bisnis dengan benar? Tatapan semua orang di gedung itu berubah salju cerah dan mendarat di Chult Mistres. Satu senyum dari Chult Mistres dapat memikat seratus makhluk, menyebabkan mata semua orang di gedung menjadi lebih cerah dari sebelumnya. Yang Mulia Hei, bahkan jika saya memberikan kitab suci iblis surgawi pendidikan yang besar, apakah Anda pikir Anda dapat meninggalkan desa perbatasan naga hidup-hidup? Aku khawatir penguasa kota akan menjadi yang pertama mengambil nyawamu. Lagi pula, aku ragu yang lain akan membiarkanmu keluar dari reruntuhan besar hidup-hidup. Yang Mulia Hei berdiri dan Kivital di belakangnya menjadi sangat hitam, membentuk iblis surgawi empat bersenjata jahat di belakang kepalanya. Untuk menggunakan Kivital pada tingkat tinggi dan bahkan membentuk Kivital untuk menunjukkan dewa setan. Metode semacam ini tidak lebih lemah dari teknik surgawi dewa berunsur 8 Fuyundi. Yang Mulia Hei mengalihkan pandangannya ke semua orang dan dengan dingin berkata, jika kitab suci pemujaan iblis surgawi mendarat di tangan saya, itu akan menjadi milik saya. Siapapun yang berani mengingini hal itu, tidakkah Anda takut Anda akan dibunuh oleh saya? Semua orang di gedung tersenyum tetapi tetap diam. Nyonya Kultus mencibir, ada tamu-tamu bangsawan dari Kerajaan Perdamaian Abadi dan para ahli yang bersembunyi di reruntuhan besar, berapa banyak dari mereka yang bisa Anda bunuh? Jenderal muda ini pasti berasal dari Kerajaan Perdamaian Abadi, apakah saya benar? Yang dia katakan adalah benar-benar Kinfei Yue ketika dia tersenyum, aku sudah lama mendengar bahwa Imperial Preceptor adalah orang nomor satu di bawah para dewa, jadi para muridnya juga seharusnya tidak biasa. Kinfei Yue membungkuk sedikit, jenderal kecil adalah Kinfei Yue. Guruku memang pengajar perdamaian Abadi Eternal. Namun, aku tidak di sini untuk Kult Mistres atau aku di sini untuk Great Education Heavenly Devil Scriptures. Kult-Kultres mungkin wanita paling cantik di dunia dan kitab suci iblis surgawi pendidikan besar mungkin merupakan cara untuk menjadi dewa, tetapi Imperial Preceptor tidak peduli tentang itu. Nada suaranya memiliki kesombongan alami. Sebagai orang nomor satu di bawah dewa, Imperial Preceptor tidak peduli tentang teknik apapun, bahkan jika itu adalah buku suci iblis-iblis yang dapat membantu seseorang menjadi dewa. Tiba-tiba sebuah suara mencibir, ini reruntuhan besar dan bukan kekaisaran perdamaian Abadi, siapa yang peduli dengan apa yang dipikirkan oleh penguasa kekaisaran. Kinfei Yue mengeluarkan niat membunuh dan melihat ke arah sumber suara. Orang yang berbicara duduk di hadapannya dan adalah seorang pria kekar dengan janggut keriting. Kemejanya setengah terbuka saat dia duduk dengan hati-hati. Dia mengambil makanan untuk dimakan sambil menggosok kotoran di perutnya dengan tangan lain. Hanya dengan beberapa gesekan, ia berhasil menggosok bola hitam pekat dan hanya menjentikannya ke suatu tempat secara acak. Kinfei Yue mengerutkan kening dan memberikan ekspresi jijik, orang-orang yang tidak beradab dari reruntuhan besar benar-benar kasar. Tidak perlu marah dengannya, ketika pasukan besar Imperial Preceptor tiba, setiap setan atau monster harus menundukkannya. Dia kemudian melihat lagi pada gadis di samping Kinmu dan merasa seperti dia duduk di pin dan jarum, mengapa putri ketujuh pergi untuk bergaul dengan pemuda dari Disablet Elderly Village. Baru saja, sang putri bahkan mencubitnya dan tampak terlalu dekat kepadanya. Jika kata-kata ini menyebar, kemana wajah keluarga kekaisaran pergi? Terima kasih. Jika kata-kata ini mencubitnya,